Oke, selamat datang teman-teman semua di sesi 1 FDE 2022 judulnya praktik kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia yang nanti akan berlangsung dari pukul 1 sampai 3. Nah, sebelum lanjut ke acara mungkin kita bisa tunggu beberapa teman-teman yang masih mau hadir sebalik munggu itu. Ada beberapa sedikit pengumuman mungkin ya. Yang pertama, kalau teman-teman ada yang berkenan mau pesan merchandise-nya FDE bisa pesan melalui, saya tuliskan alamatnya di chat. Ya, bisa klik di bit.life.merchandise.fde 2022 kalau ada yang berkenan mau pesan merchandise-nya FDE. Lalu, kalau misalnya ada temannya gitu yang mau untuk gabung, mau daftar gitu, kan udah cukup terat itu masih bisa, nanti mau hubungi aja di DM Instagram Gapatma gitu atau misalnya kalau ada tempat saya atau Mas Hena bisa langsung juga menghubungi. Diajakin teman-teman yang lainnya juga bisa. Lalu, di sesi tele ini, ada yang mungkin sedikit berbeda untuk mengajukan pertanyaannya. Dan ini sebenarnya udah biasa kami lakukan di sesi Gapatmas sebelumnya. Jadi, ketika teman-teman mau mengajukan pertanyaan atau men-poting pertanyaan mana yang layak untuk dijawab segera, teman-teman bisa mengajukannya lewat selidu. Nah, tautannya sudah saya kirim di chat. Teman-teman silahkan buka. Baik yang mau memberi pertanyaan maupun lihat aja pertanyaan mana ya yang kiranya layak untuk ditanyakan. Di food. Saya akan coba contohkan bagaimana untuk ngasih pertanyaannya. Saya coba share screennya. Tampilannya akan seperti ini nanti ketika teman-teman buka. Lalu ketik saja pertanyaannya di sini. Misalnya ya, teman-teman belum bisa. Bisa tanpa nama atau bisa dikasih nama. Misalnya contoh saya namanya Mama. Terus silahkan diajukan pertanyaannya. Lalu kalau misalnya teman-teman belum kepikiran pertanyaan apa atau tanda apa, tetap dibuka aja, tautannya, nanti dilihat-lihat nih pertanyaan teman-teman yang lain, yang layak untuk ditanyakan yang mana ya, lalu di food. Nanti moderator akan mengurutkan pertanyaan dari yang paling banyak food-nya ke bawah. Jadi ketika waktunya tidak memungkinkan untuk bisa dijawab semuanya, nanti akan dijawab dari pertanyaan yang paling atas ke bawah sampai waktunya habis. Nah, mungkin itu saja pembukaan dari saya. Saya serahkan ke moderator sesi satu ini, yaitu Ikhwan dari Sigerhub. Silahkan, Ikhwan. Oke, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bima, Mas Sena, atas event yang keren banget lah gitu. Udah lama teman-teman perkooperasian mungkin gak ngumpul semua di rangkaian kegiatan yang menarik banget nih. Dan isunya keren-keren banget, utama isu hari ini. Selamat datang juga teman-teman semua peserta dalam Festival Demokrasi Ekonomi tahun 2022. Yang temanya pada acara ini yaitu Demokrasi di Tempat Kerja. Dan sebelumnya perkenalkan juga nama saya Ikhwan Ferdian. Biasa dipanggil Ikhwan. Saya dari Lembaga Inkubator Sigerh Innovation Hub di Lampung. Salam kenal juga buat semuanya nih. Banyak mentor-mentor juga yang hadir di sini. Salam hormat juga untuk semuanya. Di sini akan kita masuk sesi kali ini dengan judul Praktik Kepemilikan Pekerja Terhadap Tempat Kerjanya di Indonesia. Jadi seru banget nih gitu. Yang tadinya pekerja bisa menjadi pemilik mungkin skema-skema seperti apa Dan pola-pola hubungan seperti apa nanti akan dibahas tuntas nih sama dua pemateri kita. Tidak ada dua narasumber kita. Yang pertama yaitu ada Mas Anwar Sastro nih. Mentor hebat juga nih. Keren dari Konfederasi Pergerakan Rakyat Indonesia. Akhirnya ketemu juga Mas Sastro. Halo Mas. Halo. Bungiwan. Alhamdulillah. Semoga hari ini bisa jadi pertemuan online nanti bisa tindak lanjutin dalam pertemuan offline ya Mas Sastro ya. Insya Allah ya. Harus itu. Supaya bisa keluar gagasan-gagasan yang lebih keren lah kedepannya. Terus ada yang kedua nih. Narasumber yang kedua ada Mas Hizki Ayosi Polimpung dari Indo Progress. Halo Mas Yosi. Apa kabar? Halo. Baik-baik. Udah lama banget gak ketemu. Kalau aku dulu ketemu Mas Yosi 2019 terakhir. Ini udah 2020. Udah lama banget nih. Akhirnya bisa ketemu lagi Mas Yosi. Nanti mungkin bisa disambung offline. Karena ya mungkin salah satu pemantiknya aku pribadi ngebentuk si Gerhub juga dulu. Hasil diskusi dengan Mas Yosi juga nih 2019. Sampai sekarang bisa ketemu lagi nih di kegiatan ini. Gitu. Nah mungkin sekitar 2 jam ke depan sampai di jam 3 kita akan banyak sharing atau diskusi tentang kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia ya. Mungkin nanti akan banyak dijelasin praktek-prakteknya atau pemantiknya diskusi oleh narasumber kita tadi yang akan jelasin masing-masing. Nanti teman-teman kita sesi diskusinya akan kita bahas di akhir sesi ya. Jadi supaya clear nanti juga bisa saling menambahkan pertanyaan bisa diajukan ke Mas Yosi atau Mas Sastronya. Untuk isu-isu baik yang bisa diangkat di siang hari ini atau nanti juga mungkin ada pertanyaan kunci yang memang sebelumnya sudah disiapkan nanti bisa ditanyakan juga. Aku yakin kalau Mas Sastron sama Mas Yosi insya Allah bisa banyak jawab pertanyaan dari teman-teman lah. Nah untuk itu mungkin kita akan lanjut ke diskusi ya biar nanti ring. Jadi nanti untuk yang pertama akan disampaikan nih pemantiknya oleh Mas Sastron tentang isu yang kita bahas kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya. Mungkin bisa disampaikan kalau memang ada slide bisa ditampilkan kalau enggak mungkin 30 menit ke depan kita akan mendengar banyak pengalaman, banyak gagasan yang udah diangkat sama Mas Sastron nih. Mungkin Mas Sastron udah siap sharing nih bareng kita siap dikulas ilmunya ya. Ya terima kasih Bungi Kwan. Bungi Kwan, Yosi, Bima, Sena, Mbak Eri, ada Cak Suroto, siapa lagi ini banyak sekali nih kawan-kawan semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada FDI yang telah menenggarakan acara ini. Saya pikir acara ini luar biasa gitu. Dan saya sangat senang banyak kaum muda yang terlibat di sini. Mohon maaf saya enggak menyiapkan powerpoint gitu. Tapi ada catatan-catatan kecil lah gitu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu. Saya kondisinya lagi kurang fit sekarang ini gitu. Jadi dari kemarin pemikiran saya diundur. Jadi tapi Alhamdulillah sekarang membaiklah gitu. Mungkin karena dia ketemu sama kawan-kawan sekalian gitu. Cukup berat sebenarnya materi yang diberikan ke saya terkait dengan praktik kepemilikan pekerja terhadap tempat kerjanya di Indonesia. Jadi sebagai pengantar, kita memang harus clear sebenarnya. Pertama itu ngomongin tentang kepemilikan atau ownership gitu. Karena hal ini sebenarnya yang mendasari kenapa terjadi penindasan, kenapa terjadi perbudakan, kenapa terjadi sampai ada perang dunia pertama, perang dunia ketiga, perang kedua, kemudian juga perang dingin. Dan persaingan yang hebat sampai hari ini. Jadinya ownership atau kepemilikan itu menjadi wacana yang sangat penting yang harus clear kita definisikan karena ini adalah dasar dari di mana kita akan berpihak atau posisi kita. Ketika kepemilikan itu, khususnya terhadap alat produksi misalkan, itu dibatasi terhadap individu misalkan, nah pasti akan berbeda. Tapi kalau kepemilikan atas alat produksi dari individu ini tidak terbatas, yang terjadi adalah seperti dunia saat ini, termasuk Indonesia. Padahal kita punya acuan yang sangat bagus gitu. Jadi kawan-kawan kalau buka dalam bab penjelasan Undang-Undang Dasar 45, khususnya bab penjelasan di pasal 33 saja dulu kayak gitu, di situ sangat jelas sekali ya. Jadi apa sih sebenarnya, contohnya gini saya putih sebentar, jadi dalam pasal 33 itu tertentum dasar demokrasi ekonomi. Jadi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemahmuran masyarakat diutamakan bukan kemahmuran orang seorang, sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah kooperasi. Nah ini sangat jelas sekali. Nah ditambahkan perekonomian berdasarkan atas demokrasi ekonomi, kemahmuran bagi semua orang, sebab itu cabang-cabang produksi yang penting bagi negara, dan yang menguasai hidup orang banyak, harus dikuasai oleh negara, kalau tidak tampuk produksi jatuh ke tangan orang seorang yang berkuasa, dan rakyat banyak ditindasnya. Hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak, boleh ada di tangan orang seorang. Bumi dan air dan kayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemahmuran rakyat, sebab itu harus dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-sebesar kemahmuran rakyat. Nah itu saya pikir mandat yang sangat jelas, yang dimandatkan di dalam Undang-Undang Dasar sebelum amandemen, karena sekarang pasal penjelasan itu sudah tidak ada. Tinggal nanti perbaikannya kayak yang selama ini di cuitkan oleh Cak Roto, misalkan BUMN itu harus kooperasi juga, jadi masih bisa dikembangkan ke sana. yang jadi masalah adalah kita ini tidak punya kuasa, tidak punya kuasa sekali lagi untuk menafsirkan konstitusi hari ini. Jadi yang punya kuasa untuk menafsirkan konstitusi hari ini adalah ya mereka yang hari ini menguasai negara kita, artinya pemerintah, ekskutif, kemudian juga legislatif, dan yudikatif. Jadi merekalah yang boleh, untuk saat ini yang boleh menafsirkan apa isi atau prinsip-prinsip di dalam konstitusi kita. Jadi ini bisa dikatakan memang semacam perang kelas dari yang harusnya kedalatan negara ini ada di tangan rakyat, tapi kedalatan negara ini ada di tangan oligarki. Nah itu realitas sekarang ini. Itu yang saya pikir yang mendasari pertama kali tentang ketika kita bicara tentang ownership atau kepemilikan, khususnya terhadap alat produksi. Nah, pada zaman peodal misalkan, tanah adalah alat produksi pokok, kayak gitu. Nah pada saat itu, tanah merupakan alat produksi utama untuk berjodoh tanam hingga pengelahan. Siapa ownernya? Ya, ownernya adalah para raja dan tuan tanah. Mereka lah yang menikmati kemakmuran, dibandingkan para budak atau para petani atau buruh tani yang sehari-hari mengerjakan tanah, tapi tanah itu adalah, ownernya adalah para majikan yang disebut dengan raja atau tuan tanah. Nah kemudian, saat pergeseran yang luar biasa besar, itu ketika revolusi industri yang pertama, ketika si siapa, James Watt ya, menemukan mesin uap, kayak gitu. Nah mulailah berkembang pesat sebenarnya, perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik, dan menjadi masyarakat baru yang disebut dengan masyarakat industrialis. Nah di sini juga ada perubahan relasi kerja yang dulunya misalkan kalau tuan tanah itu ya para budak maupun petani-petani yang ada di dalamnya itu, nah itu berubah menjadi upahan. Kalau dulu hamba versus tuan, kayak gitu sekarang bisa dikatakan buruh versus pengusaha. Nah, saya pikir juga penting sebenarnya dalam mengkritik konsep kepemilikan, misalkan khususnya teori nyamak ya, misalkan surplus value atau penjurian yang lebih, itu sebenarnya bisa mengupas. Kenapa misalkan kepemilikan itu seharusnya tidak atau dibatasi seperti dalam amendemen penjelasan dalam amendemen undang-undang dasar itu, di situ sangat-sangat jelas gitu loh. Jadi ketika alat produksi dikuasai hanya segelintir orang, yang terjadi ditambah dengan proses industri yang seperti sekarang ini, yang terjadi adalah penjurian yang lebih yang gila-gila aneh. Kemudian terjadi cap atau inequality yang kaya akan semakin kaya, kemudian para buruh, para petani, masyarakat adat, nelayan, pedagang informal, miskin kota misalkan, ya itu hanya remah-remahnya saja kayak gitu. Karena ketika kita melihat memahami tentang surplus value, misalkan kayak gitu, para pekerja sesungguhnya dia tidak mendapatkan bagian keuntungan, tidak. Karena yang disebut upah itu adalah bagian dari cost produksi. Jadi ada yang disebut dengan labor cost. Nah, di situ sangat jelas gitu loh. Makanya ya sulit kalau mau mendorong adanya kemakmuran bagi seluruh masyarakat atau seluruh rakyat, ya sulit gitu loh. Karena dari awal saja, misalkan desainnya adalah kita diberikan bagian dari, ya para pekerja ya, diberikan bagian dari biaya produksi, kayak gitu. Sementara mereka yang merauk keuntungan. Dan biaya produksi itu sangat kecil untuk ukuran Indonesia. Kalau nggak salah, mungkin perlu diteliti kembali, kayak gitu. Kalau nggak salah, cuma 6 persen, rata-ratanya segitu. Beda dengan misalkan Malaysia, beda dengan Jepang, misalkan Taiwan, Korea Selatan, misalkan negara-negara di sekitar kita, kayak gitu. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya, misalkan migrasi. Kenapa banyak migrasi dari Indonesia ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Korea, misalkan. Karena khususnya untuk pekerja domestik, misalkan. Karena para pekerja di sana mampu untuk membayar asisten rumah tangganya. Karena labor cost-nya cukup tinggi memang, gitu. Jadi labor cost-nya bisa tiga kali lipat dari kita. Kalau di sini misalkan 6 persen, di sana 18 persen. 6 persen untuk biaya makan, 6 persen untuk gaji pembantunya, nah 6 persen lagi untuk entah untuk rekreasi, entah untuk apa, kayak gitu. Nah, itu sepertinya itu juga bagian dari desain industrialisasi global, gitu. Yang bagaimana menempatkan, oh negara ini adalah negara main industrial, negara ini adalah negara finance, misalkan negara ini adalah cukup negara supporting, macam Indonesia ini. Jadi kita itu hanya supporting, negara kita ini karena apa, pertama masalah kekayaan alam kita yang melimpah, makanya hanya sumber dari raw material, yang kedua kita punya tenaga produktif yang melimpah, lebih dari 200 juta, gitu yaudah. Jadi pasar tenaga kerja murah, gitu. Yang ketiga, kita juga menjadi pasar. Nah, mengenai raw material, kalau melihat kondisi sekarang, misalkan kita bisa melihat bagaimana, kembali ke zaman VOC, ketika si Dendles membuat jalan anyer panarukan, misalkan, nah sekarang dibuka lagi. Yang sebut dengan pembangunan infrastruktur, ya. Jadi ada lintas Sumatera, lintas Kalimantan, lintas Sulawesi, lintas Jawa bagian selatan, misalkan. Nah, itu semua sebenarnya bagian dari ekspansi ketika krisis di tubuh kapitalisme itu sendiri. Sorry kalau agak melebar, ya. Nah, kembali ke sejarah kepemilikan, ya gitu. Sebenarnya kita bisa mempelajari yang masih ada artefaknya sampai sekarang, mungkin kawan-kawan juga bisa datangin, yang disebut dengan Koperasi Mangunwati. Jadi, Koperasi Mangunwati itu di daerah Tasikmalaya, gitu. Ini sebuah perkebunan yang menghasilkan produk karet, atau rubber smoke sheet, gitu. Nah, sejarah di Koperasi Mangunwati itu sendiri, berdirinya, perkebunannya itu sekitar tahun 1905, kayak gitu. Terus kemudian sempat mengalami krisis berkali-kali. Puncaknya itu sekitar 30-30 tujuan, gitu. Tahun 1937. Itu yang akhirnya banyak. Buruhnya sebagian besar pada keluar, kemudian ke kota, kayak gitu. Tetapi, yang terpenting sebenarnya adalah para buruhnya itu telah bersentuhan dengan kaum pergerakan, ya. Itu sejak dini. Contoh, misalkan, dengan syarikat dagang Islam, dengan syarikat Islam, gitu, mereka sudah bersentuhan. Bahkan ketika terjadi pemokokan-pemokokan, mereka juga sempat ditangkap, buruh-buruh di perkebunan Mangunwati ini. Terus, ketika krisis, ya, di tahun 1937 tadi, termasuk juga terjadi revolusi 45, ya. Nah, pengusahanya kabur, kan, kayak gitu. Jadi, ditinggalkan. Nah, kemudian, waktu krisis tadi, para pekerja, para buruhnya ini, pada ke kota, ke Tasikmalaya, ke Bandung, misalkan, kayak gitu. Ceritanya, mereka ketemu dengan para tokoh-tokoh. Baik itu PNI, kemudian, kemudian, apa, PNI baru, ya, kayak Hatta, Sahri, macem-macem gitu. Nah, Kongres, itu mungkin menjadi alasan kenapa Kongres Kooperasi pertama itu di Tasikmalaya. Karena ada agenda, sebenarnya. Jadi, agenda semacam pilot proyek bersama. Nah, mungkin nanti FDA juga bisa buat semacam itu. Jadi, pilot proyek bersama untuk bagaimana menyuguhkan kooperasi pekerja ala Indonesia. Ya, kayak gitu. Dan, pasca Kongres, ya, tahun 47, pasca Kongres itu, langsung saja, para mantan buruh, dan buruhnya itu bergabung kembali, mereka membangun kembali perkebunan tersebut, menjadi perkebunan milik 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 para pekerjanya atau sebuah kooperasi produksi. Nah, itulah sejarah tentang kooperasi Mangunwati, ya, meskipun sekarang bisa dikatakan ada ada, apa ya, ada semacam pergeseran-pergeseran lah, kayak gitu, konsistensi apa gitu, itu ada perubahan di situ. Ya, nggak masalah, tapi kita paling nggak punya artefakt itu. Yang kedua, tahun sekitar 50, ya, pasca Konferensi Meja Bundar dan Perbutan Irian Barat, kayak gitu, itu terjadi sebenarnya upaya pengambil alihan perusahaan-perusahaan Belanda oleh serikat-serikat buruh, terutama SOPSI, KBKI, bahkan serikat-serikat buruh yang di bawah Mas Yumi yang anti-mogo pun itu juga ikut terlibat. Nah, ini luar biasa, kayak misalkan blok cepu, ya, cepu, cepu, bukan cepu, minyak, gitu lah. Itu juga sempat dikuasai oleh serikat buruh dan juga yang di Sumatera. Terus kemudian bandara, kemudian percetakan, hampir semuanya itu diambil alih kembali oleh para serikat buruh. Cuman, sayangnya, pengambil alih ini dihentikan oleh Jenderal Nasution waktu itu, ya, kasat, lalu pengambilan diambil alih oleh tentara. Nah, itu yang terjadi. Meskipun, sebenarnya, kalau dalam sejarah yang saya lihat, gitu, salah satu permasalahannya adalah sepertinya hampir sama dengan para buruh sekarang, ya, soal imajinasi. Jadi, soal imajinasi bagaimana tentang kepemilikan oleh kaum buruh itu belum muncul. yang akhirnya ketimpangannya, kekurangannya, apa? Persoalan managerial. Jadi, akhirnya yang menduduki jabatan-jabatan strategis di perusahaan-perusahaan yang kemudian menjadi PWMN, ya, misalkan, kayak, minyak, kemudian, itu semua, itu adalah para tentara atau war militer, kayak gitu. Karena, bagaimanapun, mereka punya kapasitas yang mungkin lebih cukup, kayak gitu, untuk memimpin, untuk paham terhadap managerial, macam itu. Nah, itu kurang lebih sebenarnya dua hal, sejarah yang saya pikir perlu kita angkat atau kita ungkap lebih lanjut. Jadi, ternyata kan nggak harus juga ke Mondragon, gitu, kita punya ada juga pembelajaran soal itu. Nah, kemudian pengalaman kami, jadi pengalaman saya dan kawan-kawan di Federasi Serikat Buruh Karya Utama waktu itu di Kasbi, saya masih ketua umum Kasbi, waktu itu, kayak gitu. Ada beberapa upaya yang kita lakukan meskipun belum sampai tahap yang seperti diharapkan, kayak gitu. Jadi, sebagai contoh, misalkan praktek pertama di PT Sarasam Mitratama yang kemudian berubah menjadi PT Sarasan Nugraha. Tapi sebelum itu, selalu ada momentum sebenarnya. Jadi momentum yang terbuka. Gimana kita bisa punya posisi tawar yang lebih, serikat itu punya posisi tawar yang lebih, kayak gitu. Kemudian ada krisis, ada krisis, baru itu terbuka sebenarnya ketika kita, misalkan dari gerakan ini, ingin mengambil alih suatu perusahaan, kayak gitu. Nah, praktek pertama tadi yang di PT Sarasa itu terjadi krisis, itu dampak dari krisis 97 dan juga kejatuhan Soeharto di 98. Nah, dampaknya waktu itu kalau dilihat itu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ditinggalkan oleh pengusahaannya. Contoh, PT Kingston di Balaraja, misalkan, waktu itu kawan-kawan itu serikatnya SPSI, mereka kuasai itu pabrik, mereka tidur di sana tapi tidak ngapang-ngapai. Maksudnya, ya hanya tinggal aja di situ, yang kemudian kalau butuh makan mulailah jual kabel, jual apa, jual macam-macam kayak gitu, yang akhirnya pabrik itu dijual. Jadi tidak menjalankan praktek produksi apapun itu terjadi di PT Kingston. Saya suka nongkrong juga di sana dulu, karena pabriknya cukup gede kayak gitu, bahkan pernah itu satu organisasi itu bikin konferensi wilayah, kalau nggak salah PRP itu bikin konferensi wilayah di pabrik itu, di gedungnya. Sayangnya, itu tidak. Kawan-kawan belum ada ide untuk menjalankan produksi sendiri. Nah, PT Kingston itu kalau tidak salah dia produksinya adalah pensil, spidol, macam-macam gitu, alat tulis. Nah, itu menjadi pembelajaran tapi waktu itu. jadi menjadi pembelajaran apa namanya, yang akhirnya misalkan dekat dari PT Kingston itu ada PT Sarasa. Ada terjadi krisis, lalu ada pemokokan juga karena upah tidak dibayar dan lain-lain, kayak gitu. Pada sampai akhirnya ada kesepakatan dari perusahaan dan serikat untuk melakukan riset. Jadi riset tentang kondisi kerja. Jadi, misalkan mengukur atau menilai tingkat kesulitan dan kecepatan lalu muncul angka-angka yang kemudian disepakati menjadi misalkan standar dari perhitungan upahnya. bagi contoh berapa tingkat kesulitan untuk potong. Ini PT Sarasa ini produksi Garment sangat terkenal atau Perry Alice Tommy pokoknya ini lah saya lupa namanya merknya itu tuh merk-merknya ini semualah bagus-bagus semua. Dan akhirnya dari riset itu kawan-kawan bersama manajemen menemukan bagaimana cara kerja yang cepat dan berkualitas dan sepakatannya adalah bagi hasil. Jadi bagi hasil dari seluruh hasil ya. Misalkan 50% untuk upah 50% lagi untuk manajemen setelah dikurangi seluruh biaya-biaya biaya listrik aksesoris dan lain-lain. Pada saat itu dengan sistem bagi hasil ya itu kawan-kawan mendapatkan upah tanpa lembur itu dua kali upah minimum. Jadi upah minimum kalau nggak salah waktu itu sekitar 900 ribu untuk di 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 tangrang gitu atau di Jabutabek ya kayak gitu kawan-kawan bisa mendapatkan setiap bulan itu 2 juta. Sayangnya praktek ini padahal bagus banget kayak gitu pengusahnya juga puas karena dia tidak perlu capek-capek untuk membuat SP atau macam-macam karena sangat solid antara serikat dan manajemennya. Sayangnya hanya bertahan selama 3 tahun. Waktu itu ketika itu di setikat itu kita tahankan mokok sampai kemudian saya waktu itu sebagai ketua federasi itu apa namanya diajak ketemuan sama big bossnya jadi big bossnya ini grupnya Asidatama Pak Bambang Setio nah dalam apa pertemuan itu disampaikan sebenarnya kami tidak rugi sangat tidak rugi ini sangat menguntungkan yang jadi masalah adalah sistem semacam ini tidak tidak diperbolehkan di Indonesia jadi dikebung dilarang atau bakal dikucilkan karena bayangin kalau di tempat yang lain misalkan dia harus mungkin kerja sampai 15 jam baru bisa mendapatkan itu sementara teman-teman cukup tidak perlu over time tapi target tercapai jadi kerja dengan semat semat itu singkatannya spesifik measurable achieve fattel keren kayak gitu teman-teman sayangnya hanya bisa bertahan 3 tahun karena dikepung oleh mungkin pengusaha-pengusaha yang lain dan juga termasuk pabrik-pabrik sekitarnya kayak gitu nah praktek kedua ketika terjadi krisis juga di PT Inspiran jadi PT Inspiran Aditama kalau tadi di Balaraca itu sedikutnya ada di kawasan Industri Cikupat nah di sana beda lagi caranya jadi pengusahanya sudah gak mau lagi kayak gitu lalu terjadi negosiasi sampai kemudian berbagi pekerjaan kalau ini berbagi pekerjaan jadi kawan-kawan serikat itu bertanggung jawab di produksi ya karena sadar untuk mencari misalkan pasar misalkan akan kesulitan mengurus akunting juga kesulitan akhirnya kawan-kawan sudah serikat hanya fokus untuk urusan produksi jadi yang namanya manager produksi itu adalah ketua serikat termasuk misalkan supervisor apa itu pengurus serikat dan jalan bagus cuman bulan hitungannya tidak tahun ini sekitar ya sekitar 7-8 bulan nah kayak gitu kepotong oleh liburan ketika lebaran jadi ketika lebaran selesai kawan-kawan balik lagi kayak gitu pabriknya sudah jadi kemah tentara bendera serikat diturunin kayak gitu banyaklah senjata-senjata dibuat kayak api unggun macam kayak gitu terus kawan-kawan jangankan ke pabrik ke kontrakannya ke kos-kosannya saja tidak bisa diusir oleh warga di sekitar situ jadi itu ya sangat berat yang akhirnya aja sudah gimana lagi akhirnya lari-lari ke PHI lagi dibantai lagi jadi kalau peranilan hubungan industrial itu sebenarnya mayoritas kasus tidak tidak dimenangkan disitu tapi kebanyakan disitu dibantai maksudnya kalah lah kawan-kawan gitu nah kemudian praktek yang terakhir itu di istana Magnolia Tama di Kapuk Jakarta Utara nah kalau kalian bisa melihat cerita singkatnya itu ada di di Tirto kalau gak salah ada si Rio Afinio itu menuliskan dengan baik sangat baik begitu jadi ini sekitar tahun 2007 kalau gak salah waktu itu perusahaan-perusahaan atau pengusaha-pengusaha ini lagi kenceng-kencengnya untuk merubah status dari apa status PKWT sorry yang tetap itu jadi status tetap ke status kontrak atau outsourcing nah di dalam upaya itu untuk mem-PHK seluruh para pekerjanya itu ditentang ditolak oleh kawan-kawan sampai kawan-kawan bikin kemah depan gerbang pabrik lalu pengusaha memilih untuk kabur ya sudah bukan kabur pergi bukan tapi udah gak mengurusin lagi sampai akhirnya kawan-kawan masuk ke dalam masuk ke dalam waktu itu ya berhadapan sama aparat berhadapan sama preman udah ceritanya berat juga gak gampang terus tambah berhadapan dengan banjir jadi kawan-kawan bikin masuk akhirnya beberapa keluarga tinggal di dalam pabrik itu ya kita kegiatannya apa aksi-aksi diskusi macam itu awal-awalnya lalu ada datang nih tamu dari 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 apa ini hand of Venezuela itu si Jorge Martin datang ke sini nah dia bawa film yang judulnya The Thick jadi proses pengambil halian pabrik di 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 Argentina nah kita nonton bareng padahal kawan-kawan sudah tidur-tidur di di pabrik itu udah sekitar dua tahunan kita kita kuasai pabrik itu pas kita nonton itu langsung yaudah kita bikin kepanitiaan jadi kolaborasi antara antara kawan-kawan yang bekerja di situ ya dengan kawan-kawan yang di luar termasuk dari dari KASPI dari PRP ada banyak pihak dari LBI Jakarta Angkasa Pura jadi semua ikut terlibat ya untuk membahas tentang rencana tersebut dan akhirnya kendala pertama adalah kendala listrik jadi PLN gak mau menghidupkan padahal waktu itu anggotanya KSN Komite Solidaritas Nasional itu salah satunya SPPRN tapi gak mampu juga menghidupkan listrik di situ jadi padahal bisa nah lalu kita lihat itu ada mesin genset yang rusak kita juga cek ada sekitar 16.000 liter solar ya jadi ada tangki besar yang misinya salah satunya solar yaudah kita kemudian perbaiki itu genset perbaiki genset lalu kita cek semua mesin-mesin yang ada yang bisa dipungsikan yaudah kawan-kawan jalan nah sangat berbeda memang misalkan seperti yang diinspiran kapasitas serikatnya utuh mumpuni kayak gitu di PT Sarasa juga begitu ya kapasitasnya misalkan sampai orang berperan jadi direktur aja bisa kayak gitu tapi di PT Istana ini ternyata tidak jadi karena memang kawasan industri di Jakarta itu sangat tua jadi ada orang atau kawan kita yang bekerja disitu selama 20 tahun kerja apa kalau misalkan pabrik sepatu atau pabrik sepatu yang kulit kayak gitu saya kerjanya malu kok malu iya jadi selama 20 tahun hanya malu jadi ada yang kerjanya cuman pasang kancing kerjanya cuman jahit kerah kerjanya cuman potong ini gak terus ketika ditanya paham gak apa pekerjaan supervisor tidak paham gak pekerjaannya manager tidak tapi kawan-kawan semangat untuk pekerja dan sampai akhirnya apa namanya salah itu sempat punya order dari salah masuk salah satunya ada di untuk apa mal ya Ramayana misalkan terus juga sempat dapat order seragam ASN di DKI Jakarta macam-macam kayak gitu tapi sekali lagi kelemahan di PT Istana ini adalah memang salah satunya ada kekurang solitan diantara diantara kawan-kawan terus pengaruh manajemen juga masih kuat bergerilya mencari orang yang bisa dipengaruhi macam itu tetapi kita masih nekat dan kawan-kawan masih bisa sebenarnya untuk melakukan dengan sangat terbatas dengan didukung oleh jaringan tadi jadi waktu itu kan dibentuk yang disebut Komite Pengambil Alian PT Istana jadi kalau ingat kawan-kawan media tahun berapa ya itu banyak kaos ya 100% hasil produksi rakyat pekerja itu ada juga kaos yang berarti produksi dan ini juga punya jaringan jadi punya jaringan misalkan pengambil alian di Thailand terus pengambil alian di Argentina di Brazil di berbagai negara itu ada ada jaringannya jadi sebenarnya sangat luar biasa nah kemudian disini kelihatan bagaimana bahwa tidak ada perlahan perlindungan dari negara waktu itu pengusaha plus para debitor ya itu memilidkan ini perusahaan lalu dipilidkan terus kemudian kan apa haknya buruh ini ada pesangon disitu ya dua kali PMTK itu ada disitu tetapi ini juga haknya misalkan pajak bank macam-macam yang punya utang terhadap perusahaan tersebut akhirnya perusahaan itu dijual lalu ya kawan-kawan harus pergi itu dari situ nah upaya yang lain kawan-kawan lalu memelanjutkan menjadi kooperasi di di luar jadi tidak di dalam pabrik lagi nah itu cerita tentang PT istana nah sebagai catatan dari dari berbagai upaya tadi yang penting menurut saya untuk ke depan gitu supaya kita juga tidak tidak terlalu capek sebenarnya untuk bagaimana ketika entah itu memprovokasi atau memporin macam itu ya pertama yang kesimpulannya begini pertama yang harus kita tanamkan adalah bahwa rakyat pekerja ini harus punya imajinasi ya jadi imajinasi semacam apa ya imajinasi tentang ownership tadi tentang kepemilikan tadi karena ketika saya tanya ke kawan-kawan buruh baik itu pimpinannya maupun para anggotanya kayak gitu ketika misalkan nanti menang seperti jargonnya ya buruh berkuasa sejahtera itu pabriknya seperti apa misalkan atau perusahaannya mau seperti apa gak punya jawaban padahal sederhana jadi di kedepan ketika ada yang namanya perusahaan pemiliknya adalah para pekerjanya nah dengan begitu pasti apa namanya yang disebut dengan perang kelas selama ini itu bisa dimenangkan oleh kaum buruh nah imajinasi itu yang saya pikir perlu ditanam mungkin di dalam bagaimana kita melakukan penyadaran melakukan ideologisasi jadi bukan sekedar apa namanya copy paste atau perang kutipan kayak gitu tapi apa yang lebih sederhana lagi yang bisa ditanamkan kepada rakyat pekerja di Indonesia terkait dengan kesadaran tentang kepemilikan bersama atas alat produksi yang kedua adalah bagaimana kita juga bisa selalu menggunakan momentum jadi ketika ada momentum semacam krisis semacam itu sebaiknya kita memang harus membangun kolektif membangun kebersamaan baik termasuk mereka misalkan kawan-kawan yang kerja di perusahaan termasuk kita kayak gitu jadi bikin semacam satu komite komite yang strategis yang sekiranya adalah bagaimana untuk menyelamatkan kepemilikan alat produksi kayak gitu agar dimiliki oleh para para pekerjanya nah yang lain yang sangat penting seperti yang terjadi misalkan ketika tahun 50-an kemudian juga terjadi di PT istana itu adalah masalah manajerial nah disini menjadi saya pikir peran yang sangat vital ketika kesiapan manajerial itu kita miliki nah sebenarnya kita bisa bisa istilahnya ya setengah dari upaya kepemilikan alat produksi itu ada di tangan kita itu saya yakin 50% ada di manajerial kenapa kalau kita amati misalkan dari sejarah yang disebut dengan korporasi dari jaman ketika mungkin ya ketika jaman sebuah menemukan mesin uap sampai sekarang struktur dari perusahaan itu tidak pernah berubah jadi mau ada peran dunia pertama peran dunia ketiga mau ada covid mau ada apa pandemi yang lain kayak gitu mereka tetap strukturnya seperti itu juga ya misalkan contohnya ada komisarisnya ada direktur atau baik itu bisa saja direktur atau presiden direktur ada manager di bawahnya ada supervisor ada kepala renggu kemudian ada operator mau semua perusahaan mirip-mirip semacam itu tapi ini tidak pernah berubah berabad-abad jadi mereka kokoh artinya struktur manajemen termasuk juga pembagian mungkin departemenisasi atau divisi-divisi itu mereka sangat tepat sekali nah ini yang saya pikir perlu kita pelajari ketika kita ingin mendorong ke depan tentang bagaimana upaya kepemilikan tempat kerja oleh para pekerja nah kemudian hal lain yang tentu bisa juga harus kita intervensi ini adalah bagaimana menyiapkan pasar dari produk kita tadi sebelum diskusi ini dibuka kita sempat ngobrol-ngobrol sama Masen Iwan sama Bima itu masuk Masyasi gitu tentang apa namanya bagaimana menyiapkan pasar misalkan apakah konsumsi bisa dipimpin saya yakin itu bisa dipimpin kalau kesadarannya memang kita intervensi kalau kita bisa membangun imajinasi bersama kayak gitu nah kemudian untuk bagaimana mendorong ada keperbihan negara ya mungkin agak berat ini karena ini apa masuknya adalah ke mesti keganti rejim ganti sistem dan itu berat jadi tidak serhana tapi sekarang ini ada upaya yang saya pikir agak lebih mudah kampanye publik jadi publik sekarang ini contoh bisa mempengaruhi pembelokan yang akan dilakukan oleh gengnya Freddy Sambo misalkan contoh itu publik sangat kuat sangat berpengaruh untuk itu jadi itu itu upaya yang saya pikir juga bisa bisa dilakukan nah terus terakhir nah sepertinya kita juga harus terus mengkampanyekan seperti di awal saya sampaikan tentang tafsir dari konstitusi kita jadi harus kita teriakkan sekencang-kencangnya seluas-luasnya bahwa ponder partis kita itu mendirikan bangsa negara ini ketika menyangkut tentang perekonomian yaitu demokrasi ekonomi demokrasi ekonomi ala kita ya yang jelas bahwa contoh misalkan tadi yang apa namanya saya sebut bahwa hanya perusahaan yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak boleh ada di tangan orang-seorang ketika perusahaan itu menguasai hajat hidup orang banyak misalkan tidak diberikan terus juga soal penguatan bahwa yang bukan korporasi tapi kooperasi jadi kooperasi yang seharusnya ada di negara ini jadi bukan apa korporasi-korporasi yang dominan seperti sekarang ini mungkin waktu saya sudah habis gitu diperingatkan oleh moderator terima kasih kalau ada kekurangannya saya mohon maaf nanti kita bisa lanjut ke diskusi saya kembalikan lagi ke moderator terima kasih oke terima kasih mas astro wah jadi ketimender nih ternyata gak perlu jauh-jauh belajar nih contoh di Indonesia aja udah banyak banget tinggal dijagain tuh biar umurnya gak cuma bulan atau beberapa tahun kan itu tanggung jawab besar kita semua kayak yang ada di sini juga udah dipantik sama mas astro oke mungkin tadi udah disinggung juga dikomentar soal selain ideologi juga manajerial seperti apa mungkin nanti juga akan dibahas nih sama narasumber yang kedua nih ada mas Yosi nih halo mas Yosi halo halo oke iya mas oke mas oke mas nih mungkin bisa disambung nih diskusi tadi yang dipantik oleh mas astro nih oleh mas Yosi nih langsung aja nih nanti kita akan sharing-sharing tanya-jawab lanjut di akhir sesi oke oke mas Yosi baik ya pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat teman-teman GAPATMA ya di festival demokrasi ekonomi ini terima kasih untuk undangannya dan senang bisa ketemu teman-teman di gerakan demokrasi ekonomi lah ya atau gerakan kooperasi pekerja dan seterusnya iya tadi apa namanya mas astro bilang ngilang iya saya lagi lagi ngilang sebenarnya gitu jadi nanti iya saya akan jelaskan beberapa hal juga soal soal pengalaman-pengalaman dan dan sebenarnya ke ngilangan saya itu juga ada 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 cerita dibalik itu yang menurut saya walaupun itu ada banyak personalnya tapi ada beberapa poin yang menurut saya penting untuk bisa kita diskusikan di siang hari ini kebetulan saya siapin powerpoint tapi mungkin gak begitu rapi jadi mohon maaf oh belum bisa sharing ya screen sharing harusnya udah bisa mas sebentar masih disable oke mau gue dicoba lagi mas oke 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 ya saya memberi judul kepemikiran pekerja tanda tanya karena pertanyaan itu yang sedang menghantui saya dalam setidaknya dua tahun terakhir gitu ya saya mulai ada empat poin yang mau saya bahas yang pertama caveat dulu ini perlu saya sampaikan bahwa saya bicara di sini saya gak tau saya masih belong untuk gerakan kooperasi atau apa karena saya sejak 2019 akhir atau 2020 bahkan itu saya secara sadar dan secara sengaja mundur dari gerakan kooperasi dan saya ada beberapa kooperasi serikat yang saya juga berpartisipasi dalam membentuk itu saya mundur juga dari situ jadi saya butuh ya dalam lima tahun terakhir itu saya sangat-sangat tidak produktif bahkan dari segi penelitian ya saya sebagai peneliti konsultan kerjaan saya lebih banyak kerjaan untuk bohir gitu ya ketimbang kerjaan yang memang adalah proyek pengetahuan saya atau proyek pergerakan saya di situ dari segi produksi pengetahuan pun hampir tidak ada saya menulis di baik bahkan untuk di Indoprogress pun saya jarang sekali menulis itu boro-boro jurnal apalagi buku di situ nah jadi saya perlu setback mundur sebentar untuk berproduksi seperti itu dan juga saya banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya jombai selama saya di 2012 pertama kali menjajal gerakan kolektif 2014 saya mulai bikin kooperasi dan terlibat aktif dalam baik itu kampanye maupun fasilitasi-fasilitasi gerakan kooperasi mungkin sektor saya lebih sektor yang sifatnya level urban ya urban bahkan mungkin di level apa sektor-sektor pengetahuan sektor kreatif dan seterusnya seperti itu tapi banyak juga saya bersinggungan dengan kooperasi-kooperasi petani serikat pekerja informal dan seterusnya yang itu juga banyak memberi saya pelajaran dan memberi saya insight untuk ke depannya jadi nah itu kafet pertama kafet kedua adalah saya akademisi jadi kalau nanti bahasa saya mungkin dianggap terlalu teoritis dan seterusnya itu tolong dicolek aja karena itu ya udah sehari-hari saya seperti itu jadi mungkin nanti ngaruh juga disitu dan profesi saya itu sangat mendeterminasi praksi saya sehingga setiap tindakan yang saya lakukan itu semuanya harus berbasiskan teoritik jadi sehingga eksperimen itu nanti banyak nih eksperimen ini kata eksperimen ini sering di-abuse oleh teman-teman gerakan kooperasi bahkan gerakan pekerja oh eksperimen ini eksperimen ini tunggu dulu eksperimen itu gak semudah itu Ferguson jadi banyak poin-poin yang harus kita clear sebelum kita embark on eksperimen disitu nah itu nah lalu nanti ada beberapa kosa kata tadi Mas Astro udah memberi klarifikasi yang menurut saya bisa memotong waktu untuk saya mengklarifikasi karena saya sepakat semuanya disitu lalu retrospectif nah ini tadi Mas Astro menjelaskan pengalaman-pengalaman beliau dengan serikat-serikat pekerja nah saya juga akan memberikan pengalaman-pengalaman saya tapi lagi-lagi saya lebih menarik implikasinya saja disitu jadi ada beberapa kolektif yang mungkin tidak bisa saya jelaskan secara detail apa namanya kasusnya tapi menurut saya pembelajaran dari kasus itu yang saya kira bisa kita petik disitu dan terakhir saya simulkan dengan beberapa implikasi praktis oke yang pertama saya ingin mengklarifikasi beberapa kosa kata yang pertama kepemilikan tadi lagi-lagi sudah di di terangkan Mas Astro saya cenderung mengulang saja dan ada beberapa penambahan yang pertama saya tidak melihat kepemilikan itu sebagai semata-mata entitas legal jadi mentang-mentang saya punya sertifikat mentang-mentang saya punya surat lantai saya memiliki itu jadi persoalan kepemilikan itu harus dilihat di framing dalam perspektif yang sifatnya spasial politik spasial politik itu maksudnya apa yang pertama patroli kehadiran kehadiran itu tidak hanya jadi misalkan contoh saya punya tanah tapi tanah itu tidak pernah saya datangin cuma saya punya sertifikatnya tapi orang-orang buter disitu bahkan dia bikin bikin apapun disitu sehingga menjadi dipertanyakan ini yang memiliki siapa disitu sehingga persoalan pertama adalah pemilik juga harus punya kemampuan untuk selalu hadir kemampuan untuk patroli bahkan itulah kenapa patroli itu tidak hanya fisik dengan surveillance kamera itu juga menjadi masuk disitu bahkan ruang pun tidak harus ruang spasial fisik ada ruang-ruang non fisik seperti apa kehadiran dalam perencanaan kehadiran dalam manajemen kehadiran dalam sistem administrasi dalam sistem-sistem blablabla keuangan dan seterusnya jadi kalau kita tidak hadir itu belum tentu kita menjadi tetap ownernya hadir pun bukan berarti hadir dalam artian hadir rapat enggak kalau Anda hadir tidak berkontribusi Anda hadir hanya hanya dengerin aja that's not ownership disitu jadi tapi oke lah itu untuk dibikin instagram jadi setidaknya poin-poin itu kita harus clear lalu pengetahuan juga harus ada jadi kalau tonton baca Michelle Foucault knowledge is power nah persis dalam artian itu kalau kita tidak memiliki pengetahuan maka kita tidak akan punya power over something disitu begitu pula dengan bisnis kalau Anda tidak tahu bisnis ini apa knowledge product knowledge saya tidak tahu marketnya tidak tahu sistem industri yang tidak tahu konteks besar bahasa ekonomi ada analisis fundamental ada analisis teknikal kita tidak tahu cuma diem-diem aja ya dipertanyakan Anda kepemilikan Anda sejauh mana disitu lalu pengendalian percuma punya pengetahuan tapi kita tidak bisa mengendalikan kita tidak bisa mengorganisir dan seterusnya maka itu menjadi pertanyaan akan kepemilikan bahkan kalau saya boleh mengutip yuris filsuf legal itu order kepemilikan dan order kita harus punya sejauh mana kita bisa mengapropriasi nilai jadi kita mengapropriasi itu setelah kita mengerjakan bisa tidak kita mendapatkan nilainya kalau nilai yang kita dapatkan tidak balik ke kita itu menjadi permasalahan which is permasalahan guru hari ini kita bekerja banyak tapi nilai yang balik ke kita tidak banyak bahkan kalau teman-teman yang belajar value chain management value chain production ada istilahnya value creation sampai value capture sehingga pertanyaannya bisa dihitung berapa waktu yang dikerjakan guru berapa amplifikasi nilainya berapa yang di capture diterjemahkan dalam gaji disitu nah itu saya tidak akan sedetail itu lalu distribusi punya gak kita kapasitas mampuan menang untuk melakukan distribusi ini kesini pengalokasian budget pengalokasian energi dan seterusnya dan produksi bahkan terakhir saya lebih cenderung melihat kepemilikan itu dari perspektif otonomi otonomi itu lagi-lagi saya tidak harus memiliki dan ini yang belakangan banyak saya praktekkan saya tidak harus memiliki sesuatu untuk mencuri nilainya yang terpenting bukan kepemilikan barangnya tapi bahwa nilainya itu yang bisa saya ambil dan ini bagi saya cukup liberating ya karena dikala kita gak bisa membeli banyak modal tidak punya memiliki banyak modal dan kita harus bekerja memberikan energi waktu kita di tempat kerja yang lain bisa loh saya mencuri nilai dari disitu tapi saya alihkan untuk tidak untuk perusahaan ini tapi untuk yang lain disitu nah jadi itu kenapa penting untuk mengkritisi persoalan kepemilikan disitu walaupun saya yakin ini kita perlu diskusi yang lebih panjang jadi poin pertama adalah bagi saya adalah kepemilikan bukan identitas legal disitu lalu pekerja ini hal yang paling menjengkelkan juga banyak orang bilang pekerja 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 eh tunggu dulu anda mengutip Marx mengutip Lenin mau cetung blablabla belum tentu anda adalah bagian dari kelas pekerja dan ini pelajaran yang sangat berharga buat saya kenapa ya udah bosan lah hari-hari ini kalau aktivis kalau intelektual gak mengkritik kapitalisme itu gak keren bahkan menjadi normal morally bad bahkan kalau di luar negeri itu menjadi akademisi itu adalah sama dengan mengkritik kapitalisme disitu jadi kalau anda gak mengkritik kapitalisme anda bukan akademisi jadi bagi saya ini menjadi bermasalah poinnya bukan di kritiknya poinnya bukan di kutipan-kutipannya tapi poinnya adalah sejauh mana anda menjalankan agenda politik kelas pekerja disitu sehingga pertanyaan berikutnya gerakan pekerja menjadi kabur dengan perjuangan upah hak-hak pekerja kesetaraan decent work dan seterusnya sehingga kabur ini gerakan pekerja yang mana apakah ini gerakan kelas pekerja sebagai kelas atau pekerja sebagai citizen nah ini yang menurut saya kabur dan bahkan implikasi praksisnya adalah mengaburkan kawan dan lawan disitu itu yang kedua ya lalu bukan berarti juga saya melihat bahwa perjuangan diantara ini gak penting ya oh perjuangan upah bikin serikat ada temen kita dilecehkan terus kita gak membela itu itu penting dan penting juga kita membuat kondisi yang decent ya bahkan kita bisa mengeksploitasi ILO disini design work dan seterusnya tapi lagi-lagi poinnya adalah bukan itu tujuan akhirnya kalau tujuan akhirnya hanya menaikkan gaji menaikkan mengurangi jam kerja tapi kenaikan gaji ini tidak kita investasikan untuk upaya-upaya pembebasan kelas pekerja dari eksploitasi kapitalisme nonsense sama dengan pengurangan jam kerja pengurangan jam kerja jam kerja yang dikurangi kita pakai hanya untuk scrolling Instagram dan bikin TikTok cuma gitu jadi tidak untuk perencanaan perencanaan surplus ini yang menurut saya perlu-perlu kita miliki disitu sehingga bagi saya buruh dan pekerja itu punya dua dimensi berbeda buruh itu bagi saya kategori yang sifatnya sosio-legal buruh itu adalah pekerja yang dalam dia melakukan kerja dia mendapat insentif upah artinya dia harus masuk dalam relasi kerja-upahan disitu kalau pakai bahasa undang-undang ada upah perintah kerja disitu kan nah sementara kalau pekerja itu lebih sifatnya filosofis jadi pada saat kita menggerakkan otot pada saat kita mengekspresikan pemikiran kita dan mematerialisasikan ide that's work disitu pada saat kita menciptakan nilai itu kerja tapi dalam buruh skema buruh skema kerja ini nilai yang kita kerjakan itu diambil oleh orang lain instead kita diberi upah jadi bagi saya perlu clear ini level konseptual tapi kalau teman-teman untuk retorika keluar saya kira it's fine tapi secara konseptual apalagi kalau kita mau merumuskan gerakan saya kira perlu penting disitu nah kalau kelas pekerja bagi saya kelas pekerja itu adalah what they do bukan who they are jadi oke anda pekerja upahan proletariat bebas mau sebut precariat fine lah itu tapi pertanyaan kemudian adalah belum tentu anda itu kelas pekerja belum tentu kita kelas pekerja kenapa yang menentukan seseorang itu menjadi kelas pekerja adalah dia secara sadar sengaja melakukan agenda politik pekerja nah sehingga kita harus clear ya kalau saya teoretik teman-teman bisa melihat perdebatan panjang antar kelas in itself dan kelas in for itself disitu jadi pekerja itu bukan kategori biologis bahkan saya cenderung melihat hari-hari ini belakangan ya saya tidak melihat pekerja itu harus human disitu ya tapi itu another debate another story dan dampaknya adalah perjuangan individu itu tunduk di bawah perjuangan kelas nah ini yang saya kira langsung bisa membagi kawan dan lawan dan bagi saya lebih penting kita tahu kawan segera dan lawan segera ketimbang kita tidur dalam satu selimut nah jadi kesadaran itu bukan faktor determinan sejauh ia melakukan agenda kelas pekerja jadi apa agenda kelas pekerja bagi saya satu perjuangan untuk peniadaan kelas penciptaan masa depan non-exploitatif relasi upahan atau yang bahasanya Max full development of humanity disitu dan bukan tradisi-tradisinya pun harus kita kembangkan tradisi perencanaan tradisi sibernetika dan bukan tradisi kritik kebudayaan tradisi cancel culture tradisi ham dan seterusnya itu semua cuma antara itu semua cuma perantara aja dia menuju agenda-agenda perjuangan kelas yang itu jadi lalu kvalifikasi berikutnya eksperimentasi ini lagi-lagi yang sering di abuse bahkan di teman-teman gerakan kooperasi yang saya tahu bahkan teman-teman terdekat saya juga banyak belakan itu eksperimen bikin kooperasi makanan eksperimen bikin kooperasi fape eksperimen bikin semua eksperimen 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 matamu eksperimen yang dimaksud itu coba-coba bukan kalau eksperimen itu coba-coba itu bukan eksperimen eksperimen itu adalah satu bangun hipotesis setelah bangun hipotesis dua bikin desain desain eksperimentasi keluarkan pertanyaan eksperimentasi ini untuk menjawab pertanyaan nah ini yang alhasil apa alhasil teman-teman saya sempat mengalami itu jadi kacamata seolah-olah eksperimen saya ini adalah yang pertama di dunia tunggu dulu banyak yang sudah melakukan itu pelajari dulu salah mereka apa address di praktis yang akan mau kita lakukan nah ini yang salah satu otokritik saya dan teman-teman juga di kooperasi kami ini tujuan akhirnya apa sih kalau saya boleh mengutip Marx itu adalah ada universal exchange apa namanya full development of human mastery over forces nature dan seterusnya bisa teman-teman baca sendiri disini nah banyak juga teman-teman yang sudah mengaku kelas pekerja itu masih hobinya mengeluh tunggu dulu kalau kalau clear kalau kita sudah mengassume posisi kelas pekerja maka kita punya musuh dan musuh itu pasti mau menindas kita jadi kalau tujuan kita itu hanyalah menghilangkan rasa tidak nyaman nah selalu ingat apa kata Mochitong yaitu revolution is not a dinner party not writing an essay not painting a picture or doing embroidery dia tidak bisa so refined leisurely gentle temperate kind courteous straight magnanimous garis bawah saya adalah revolution is insurrection an act of violence jadi kalau anda menjadi kelas pekerja berani mengklaim kelas pekerja dan anda tidak mau diviolet dilecehkan ditindas jangan masuk kelas pekerja jadilah buruh karyawan yang baik saja disitu jadi ini yang saya kira menjadi clear siapa kamrat siapa kawan dan siapa yang cuma kolega rekan kerja mitra kerja partner disitu bahkan ya nanti ada lebih lebih jauh lagi nah lalu kepemilikan pekerja ini lagi-lagi banyak lintasannya mulai dari Marx tentang kooperasi Lenin tentang kooperasi subotnik tentang apa apa sih kalau di Indonesia itu ada RT RW kampung gotong royong kalau di Soviet itu ada istilahnya subotnik jadi praktek itu sudah ada Yaroslav Vaneck ini yang mencoba mengembangkan model kooperasi worker managed atau labor managed atau employee managed disitu Tito Menzani Vera Zema banyak lah disitu tradisi ini sudah ada tradisi tentang kooperasi pekerja atau self-managed firm dan seterusnya jadi eksperimen yang saya dan teman-teman lakukan berada dari dalam lintasan pemikiran ini jadi tema-temanya adalah kooperasi people's business self-managed firm dan seterusnya nah ini ada tiga yang besar saya tidak bisa mendetilkan tapi gampangnya employee managed firm itu berbasis kita adalah karyawan lalu worker managed bedanya WMF dan LMF itu worker managed itu kita self-funding sementara labor managed itu kita menggunakan loan capital kita menggunakan upah dan seterusnya jadi peribadannya di seputaran itu nah tapi yang penting adalah bagi saya pertanyaan krusialnya itu bukan bagaimana labor managed firm blablabla itu bisa sejahtera bagaimana mendapatkan perlakuan adil dari si bos atau sejawat bagaimana mendapatkan passive income bagaimana upscale business jaminan hari tua membantu sesama mendapat jodoh itu semua perantara aja disitu jadi pertanyaan krusial untuk semua kepemilikan pekerja adalah sejauh mana kepemilikan kita akan firm ini perusahaan ini kooperasi ini pabrik ini korporat ini atau multinational company ini itu berkontribusi pada pemenangan agenda pekerja sebagai kelas ini yang menurut saya perlu dipertanggungjawabkan oleh para teknokrat atau para desainer-desainer sistem kooperasi disitu atau apapun bahkan saya berbayang-bayang MNC bayang saya misalkan revolusi nanti Starbucks dikelolanya gimana ya Exxon nanti dikelolanya gimana ya jadi saya coba mengekspan tidak hanya kooperasi dalam artian yang selama ini saya pahami tapi mungkin bahkan bentuk yang paling kita anggap evil sekalipun bisa gak itu di-hack bisa gak itu di-retas disitu nah itu cukup teorinya nah retrospective nah saya ingin menceritakan dua eksperimen utama yang menurut saya paling time consuming energy consuming dan bahkan emotionally draining disitu yang pertama adalah sistem keuangan demokratis saya pernah ngobrol ini kok gak salah dengan mas senan mas bima juga ya jadi kami menciptakan sistem namanya sistem kontribusi aktivitas produksi KAP jadi ada istilah bagi hasil ini versi super kompleks dari bagi hasil yang itu inspirasi cuman dari kata-kata yang Marsha from each according to his abilities to each according to his needs dan diterjemahkan dalam rangka akutansi disitu kalau sederhananya buat teman-teman yang menghitung keuangan perhitungan akutansi itu selalu menghitung berbasis jam kerja akutansi perhitungan kerja itu berbasiskan jam kerja beda dalam perhitungan KAP ini dia berhitung berbasis kontribusi kerja lalu bobot penelitiannya misalkan bikin kopi untuk rapat dan bikin proposal itu dua pekerjaan yang setara tapi bobotnya berbeda sehingga pertanyaan kemudian adalah siapa yang menentukan bobot nah itu ditentukan secara demokratis disitu lalu di dalam sistem KAP ini pun ada diskriminasi itu kenapa saya tekankan tadi bagi saya kelas pekerja itu harus sektarian sektarian itu ada pilih kasih harus diskriminatif temen kamrat itu yang dapat privilege yang lainnya mohon maaf disitu tapi tidak mengurangi aspek demokrasi bedanya dimana orang-orang yang kita anggap kawan yang kita anggap kamrat dalam hal ini dia punya demokrasinya sampai di level politik sampai di level penentuan pembobotan pembagian kerja disitu tapi kalau mereka cuma sambil lalu cuma freelance dan seterusnya yang tidak into agenda atau visi politik ya mereka dapat demokrasi ekonomi tapi hanya sebentar dikasih tahu aja jadi komponen gajimu itu seperti ini 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 upahmu seperti ini disitu bahkan kita masih pakai term upah tapi kalau di kawan sendiri kita sudah tidak pakai term upah tapi kita sebutnya ke KAP atau koremonerasi nah ini gampangnya seperti ini jadi teman-teman bisa lihat disini pengeluaran ada OPEX KAPEX kita institutional fee kita pecah untuk kooperasi berapa nah ini eksperimen kami kami mencoba mengukur imaterial labor imaterial labor itu beda dari material labor material labor itu adalah kerja yang langsung memproduksi kalau imaterial labor itu adalah kerja yang secara tidak langsung memproduksi misalkan apa untuk mendapatkan proyek perlu ada kerja-kerja untuk lobby kerja-kerja nongkrong ngopi client relations lah lagi-lagi ini perspektif saya perspektif knowledge workers ya consultancy project disitu nah kerja-kerja ini ini tidak tidak menghasilkan produknya tapi dia menjadi kerja yang sifatnya reproduktif disitu kerja yang lain adalah eh eh niteni niteni itu apa ya memperhatikan teman-teman pekerja jangan-jangan di overload kalau di overload harus dipindah jadi kerja-kerjaan manajemen itu juga bukan kerjaan produktif tapi kerjaan sifatnya reproduktif nah itu yang coba kami kami ukur disini jadi ada money capital owner jadi ada return untuk keempat keempat poin ini dan kami juga mengembangkan sistem pajak nanti saya akan bahas tentang refleksi tentang pajak nah gampangannya itu jadi di KAP itu setiap pekerjaan itu dari besar kita pecah ke dalam pekerjaan yang lebih kecil setiap pekerjaan yang lebih kecil ini kita pecah lagi ke dalam tas setiap tas kita bobot bobotnya berapa-berapa sehingga pada saat saya mengerjakan pekerjaan ini sudah ketahuan bobotnya adalah berapa persen dari total nilai proyek jadi teman-teman kalau melihat apa excel-excel kami itu bahkan bisa melihat 0,06% ada bahkan 0,00003% dari beberapa ratus juta dan seterusnya jadi sedetail itu nah ini bahkan kalau teman-teman lihat disini ada tasnya itu ada bisa ribuan bahkan kalau untuk proyek yang besar disini ke kanan ini adalah nama-nama orangnya disini persentase orangnya jadi nah itu jadi intinya adalah kami mencoba membuat sistem keuangan yang perencanaan keuangan yang demokratis yang itu semua dikelola oleh pekerja itu sendiri disitu nah refleksi saya adalah tentu nomor satu adalah teknis ya tantangan efisiensi dan memori komputasi itu excel-excel itu gak bisa online kenapa? kalau online dia menima bisa 40MB seterusnya jadi kami mencoba membuat itu dalam database yang lebih ringan tapi lagi-lagi itu butuh waktu development dan seterusnya dan semua orang lagi sibuk yang kedua menguji ketahanan dan komitmen keseharian dari ide grandiose revolusi jadi revolusi itu dimulai dari bookkeeping disiplin gak nyatetin keuangan disiplin gak nyatetin jadi cenderung teman-teman suka yang heroik-heroik aja tapi hal-hal perintil keseharian itu diremehkan disitu lalu dia juga menunjukkan lemahnya tradisi perencanaan sistematis untuk untuk iterasi-iterasi awal itu betapa susahnya kami teman-teman yang menggunakan ini itu untuk mem-breakdown pekerjaan disitu jadi kelihatan betapa kita gak cukup punya perencanaan sistematis yang 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 bagus disitu dan bahkan teman-teman juga cenderung hostile terhadap manajemen disitu dianggap oh ini kayak gue di kantor aja dan yang menarik adalah pada saat itu semua diukur secara objektif kita bisa lihat siapa yang banyak kerja nah siapa yang banyak kerja ketahuan kenapa karena dia lebih skillful karena dia lebih banyak punya capital knowledge-nya karena dia punya network lebih besar kontribusinya dia jauh lebih besar nah dari hasil objektif itu oke tetap dibayarkan tapi perlu ada refleksi dan dari banyak proyek yang kami lakukan dengan KAP ini kelihatan ada ketimpangan kelas internal bahkan di orang-orang yang mendambah-dambahkan dunia tanpa kelas ironis gitu jadi bahwa bahkan ketimpangan kelas internal ini terbukti dalam pencatatan kerja yang timpang disitu tanpa disengaja disitu sehingga ini yang menurut saya perlu untuk di address dari setiap organisasi eksperimen kedua yang menurut saya menarik untuk dibagikan itu adalah kami mencoba eksperimen berbasis uang kolektif complementary currency jadi berbasis social media instagram waktu itu kebetulan kami kerjasama dengan oke pangan kalau teman-teman kolektif seni ruang rupa gudang sarina disitu jadi ini kami namanya warko dan bangko jadi warko itu adalah eksperimentasi complementary currency berbasis media sosial dengan komoditas makanan harian di ruang kolektif seni di gudang sarina eksperimen ini dimulai dengan sebuah pertanyaan bagaimana dan sejauh mana uang dapat digunakan sebagai sarana pengorganisasian konteksnya apa ya orang pendekatan kritis selalu mendemonisasi uang gitu kan sementara kita mencoba melihat bisa gak uang ini dipakai untuk mengorganisasikan orang bahkan mendisiplinkan orang dalam konteks yang lebih konteks sosialisnya disitu bahkan pertanyaan filosofisnya adalah apakah uang itu dengan sendirinya menjadi kapitalistik nah ini yang akhirnya kami coba dengan desain eksperimentasi seperti ini jadi eksperimennya di ruang real tapi semuanya terekam di disini warko ini untuk brandingnya nah ini uangnya disini jadi gampangannya ada bank sentral bank sentralnya dua orang desainer semua dua-duanya dia membuat uang lalu setiap saya bekerja saya mendapatkan uang dengan nama ini jadi instagram bank kolektif ini ini menjadi bank sentralnya pada saat saya mau belanja saya mau membekerja membeli makanan misalkan dari uang ini saya tunjukin ke vendor vendor foto lalu di upload lah ke bank kolektif seperti ini jadi ada neracanya uang masuk dengan uang keluar kalau teman-teman familiar dengan money flow ada M0 M1 M2 M3 nah that's it ini bentuk paling paling sederhananya bisa dan lucu bisa jadi uang-uangnya kita buat berbasiskan ke instagram nah refleksinya adalah kami setim ikhlas mengatui bahwa ini eksperimen gagal gagal total kenapa idenya adalah kita mulai dari gimmick tapi dari gimmick ini kita bikin ini menjadi satu yang normal sesuatu yang menyandera mereka mau gak mau mereka harus pakai sistem ini disitu suka gak suka sadar gak sadar entah lu liberal entah lu komunis entah lu islamis kristianis apalah new age gak mau tahu gak peduli yang penting lu pakai ini disitu tapi ternyata stop hanya di gimmick aja disitu karena tidak semua orang melihat makan di warko sebagai kebutuhan primer utama gitu tapi setengahnya ini it was fun lah disitu nah lesson learned ini adalah satu dia membuktikan tesis bahwa di atas basis relasi uang pertukaran itu bisa loh kita bangun bentuk-bentuk lain yang non-kapitalistik sebenarnya walaupun pretensi awalnya cuman oke pertukaran kerja tapi di atas pertukaran kerja itu bisa kita buat relasi-relasi yang sifatnya non-kapitalistik contoh begonya gini teman-teman datang ke Indomaret terus mas-masnya atau mbaknya itu cakep gitu kan kan pertukarannya kerja kan anda sebagai penjual dia pembeli anda pembeli terus dia penjual gitu kan habis anda beli rokok beli apa terus anda ngisangin apa mau ngejak kenalan dan seterusnya itu kan di atas relasi pertukaran uang muncul relasi lain disitu nah ini yang yang ingin yang gimana kita mencakplok ini menge-enclose ini bahkan kalau pakai bahasa Marx ke dalam bentuk-bentuk produktif yang lain ide dasarnya itu di eksperimentasi ini lalu fun fun itu ternyata dia terbukti juga bahwa dia adalah antitesis dari logika akumulasi kenapa desainer yang membuat membuat apa namanya uang-uang ini itu desainer multinasional yang saya gak akan berani untuk nge-hire mereka untuk projek-projek saya karena harganya super mahal dan mereka melakani secara gratis dan banyak yang lainnya juga melakani itu seniman-seniman besar tiba-tiba mereka mau masak yang datang ke gudang sarina dan seterusnya demi ikut pertukaran itu jadi fun itu adalah antitesis dari logika akumulasi sampai dia menjadi rutinitas dan tiba-tiba fun itu hilang sehingga pertanyaannya adalah gimana mempreserve fun nah ini kita butuh pengetahuan-pengetahuan seperti sistem desainer arsitek gaming kenapa gaming game itu bisa membuat orang terus fun psikologi lingkungan dan seterusnya jadi intervensi ini yang menurut saya penting untuk complementary currency bisa pekerja dia harus meng-enclose persis dalam logika akumulasi primitif kalau teman-teman yang baca Marx perampasan penyingkiran sama logika itu harus kita lakukan terhadap kapitalisme jadi pada saat orang kehidupan sehari-hari itu belanjanya di pasar bisa gak kita meng-enclose kebutuhan ini atau kalau bahasanya Mas Astro tadi adalah membuat komunikasi secara terp konsumsi secara terpimpin disitu jadi kalau bahasa saya lebih ke meng-enclose konsumsi dari kapitalisme masuk ke sistem-sistem sistem ini disitu jadi kalau currency tidak mampu untuk seperti itu maka gak akan bertahan lama dan ironisnya apa setahun setelah kami melakukan ini Gojek itu mendefine dirinya sebagai super app dan apa namanya ketahuan betapa Gojek itu sebenarnya adalah bukan Gojek tapi dia sebenarnya GoPay-nya jadi Gojek itu bisnis model Gojek itu Gojek itu hanya salvo untuk apa untuk menjerat menjerat kebutuhan primer orang-orang untuk supaya ke GoPay-nya disitu dan itu lagi-lagi membuktikan teksis ini disitu jadi benar kata Stalin bahwa jadi suatu hari Stalin ditanya nanti kalau di era post-kapitalisme atau komunis itu uang masih ada gak kata Stalin uang itu masih ada dan tidak ada gitu jadi uang itu masih ada di tangan orang-orang yang punya uang tapi uang juga tidak ada di tangan orang-orang yang tidak punya uang disitu nah yang ketiga ini saya tidak akan spesifik tapi beberapa yang pernah saya lalui ada bentuk kolektif saya menyebutnya kolektif form dari pengorganisasian politik kelas ini kolektif form itu kami pernah bikin Purusha Roses Cooperative dari sejak 2015 terakhir itu iterasi terakhir adalah di Prakerti ada website-nya ini kami menyediakan jasa literature review riset consulting dan seterusnya seperti itu kami juga tadi us sempat ngobrol kami bekerjasama dengan Global Center for Advanced Studies untuk membuat kampus nih claim-nya ya the world's first global debt-free bebas hutang dan terakreditasi disitu nah nanti teman-teman kalau ikut disini itu cuman kita belum buka yang di Jakarta tapi udah 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 di setup cuman kita belum running intinya ini sekolah yang mencoba mengambil bentuk yang lain saya juga ikut serikat pekerja kami sampai hari ini masih ada kedai kopinya itu di Panglima Polim nah teman-teman kalau lewat di daerah situ bisa mampir juga nah beberapa refleksi yang menurut saya bisa saya tarik dari 10 tahun saya terlibat di gerakan-gerakan ini yang pertama ternyata kolektif itu bisa loh lebih menindas ketimbang korporasi disitu kenapa ada ketidakjelasan pembagian tugas disodorkan di bawah selimut bantu-bantu dikerjain bareng-bareng yuk keroyokan dan semua hal yang ineficient itu justru awalnya fun tapi pada saat ini menjadi rutin dia menjadi menindas disitu dan bahkan menjadi tidak menyenangkan sama sekali dan itu sangat clear pada saat saya satu tahun riset pekerja seni dan sangat clear banget itu terjadi di kolektif-kolektif seni galeri dan seterusnya sampai hari ini pun saya masih banyak kontak dan ngobrol dengan teman-teman ini untuk mengadres isu-isu ini lalu kolektif itu cenderung menyembunyikan ketimbangan kapital internal ketimbangan kelas internal dan ini yang lagi-lagi khususnya bagi teman-teman yang mendaku apa namanya mencoba membuat dunia tanpa kelas itu menjadi sangat bermasalah disitu jadi selain ketimbangan kelas ekonomi jelas kita semua berangkat dari background ekonomi berbeda-beda tapi ada juga kapital kultural gelar misalkan yang punya S1, S2, S3 yang S3-nya ada 5 lah yang S2-nya ada di luar negeri lah yang dari luar planet lah tentu itu punya nilai yang berbeda-beda disitu lalu skill skill itu juga akan punya dampak disitu pada saat bikin Excel kelihatan hanya orang yang paham Excel paham pemrograman paham coding itu yang akan lebih oke pada saat membuat sistem sistem otomasi sehingga mereka yang lebih punya say ketimbang orang-orang yang gak punya begitu pula dengan pada saat kita masuk ke substance-substance khusus orang-orang yang tidak menguasai substance itu menjadi hilang bukan haknya tapi peluang yang untuk bisa berkontribusi secara equal disitu ekstroversi ekstroversi sesimpel saya banyak bacot tentu akan membuat orangnya yang introvert akan terintimidasi gue bacot terus gitu kan sementara yang lainnya enggak itu juga ngaruh di dalam proses ini disitu kapital sosial jejaring koneksi reputasi karisma dan seterusnya ini akan membuat orang-orang yang new comer anak-anak yang baru masuk jadi keki disitu susah sungkan ngomong sungkan menyatakan pendapat dan enggak jalanan demorasi disitu lalu kesemuanya ini akan convert ke kapital politik disitu ini kalau teman-teman sosiolog disini pasti clear saya pakai pemikiran buordio disini ada kapital sosial kultural ekonomi politik dan seterusnya yang convert ke kapital politik atau yang punya simboli kapital disitu nah ini semua convert orang-orang yang punya ini semua akan punya lebih say besar pada saat ngomong perencanaan pada saat ngomong pengarahan keputusan dan seterusnya dan pasti semua tetap akan ngomong setara disitu jadi itu tadi kolektif menjadi menyembunyikan ketimbangan-ketimbangan kapital internal yang harusnya secara sadar dieksplisitkan ada loh ketimbangan dan kita harus secara sadar mengadres ini disitu sehingga dalam 3-4 tahun terakhir kami mencoba model pajak disitu jadi pajak itu harus kita lihat sebagai redistribusi kapital kalau anda masuk ke kolektif ini dan sepakat bahwa kita perjuangan kelas maka kapital anda harus diredistribusi disitu anda harus berkontribusi misalkan si X itu jago main saham dia harus memberi kursus gratis ke tim karena itu sebagai pajak kita memajaki kapital kulturalnya dia disitu begitu pula dengan kapital sosial pada saat dia ketemu koneksi-koneksinya dia harus ngajak teman-teman ini untuk memasukkan dia ke social network itu upaya untuk memajaki orang-orang itu lagi-lagi ini tidak akan mau kalau orang-orang itu tidak masuk dalam agenda politik kelas pekerja disini jadi lagi-lagi sektarianisme itu sangat penting disini dan akan menguji apakah anda serius dalam melakukan perjuangan kelas pekerja disitu kecenderungan ini tadi sudah dibahas juga ada kecenderungan anti-management anti-organisasi sehingga melihat kolektif kooperasi itu sebagai penebusan dosa saja sebagai katarsis saja karena dia sudah sehari-hari jadi budak korporat sehingga ada penebusan pada saat dia berkooperasi disitu kan sok-sok bahas reading capital bab chapter 1 chapter 2 itu kan bullshit jadi sehingga in reality kita perlu pengoperasionalisasian proses produksi kita bisa bikin rantai kerja rantai nilai value added dan seterusnya task management project management nah ini hal-hal yang sering dijauhin sama teman-teman pada saat masuk pengorganisasian ekonomi disitu bahkan kecenderungan ada anti-pengetahuan dan pemodelan bisnis karena ya semua bisnis kapitalis disitu gue anti-kapitalis gue anti-bisnis dengan kata lain sehingga terus lo mau dapet duitnya gimana disitu kan pertanyaan gitu nah ini walaupun belakangan kalau di lingkaran kami udah cukup menurun cukup relax tapi saya yakin masih di tempat lain masih cukup banyak seperti itu kerja-kerja reproduktif material ini juga harus direncanakan jadi tidak hanya kerja yang produktif tapi yang non-produktif itu harus direncanakan jadi ini selalu kalau ada proyek gak ada yang mau jadi manager disitu karena jadi manager ribet ngontakin orang terus ngurusin administratif blablabla disitu jadi semuanya cuma mau kerja bahasanya itu gue cuma mau mengerjakan hal-hal yang bermakna dan yang dianggap penting sehingga yang gak penting administrasi keuangan beres-beres meja habis orang rokok abunya kemana-mana gak penting ditinggal aja disitu nah ini hal-hal remeh yang saya yakin bisa membuat pecah soliditas sebuah organisasi disitu nah ini yang penting apa lalu agak lebih naik lagi pengalaman banyak kalau kita mengorganisasi melalui pengetahuan harus berkooperasi harus begini limit ada-ada keterbatasan yang saya yakin gak bisa ditembus nah beberapa pengalaman saya pada saat saya mengorganisasi di beberapa kooperasi di Bengkulu lalu ini pengalaman di Bengkulu lalu pada saat itu kami roadshow WTO dan dampak-dampak WTO World Trade Organization ke Bali dan seterusnya itu nah itu kami coba menggunakan metodenya systematization of sufferings jadi kita berangkat dari sufferings contoh detil yang pernah saya lakukan waktu itu saya bedah value chain kopi arabica dari pembenihan sampai ke ke gelas kopi disitu dan dan pancing line saya adalah ini bapak-bapak ibu-ibu petani kopi metik mulai dari membibit sampai metik itu seberapa tiga bulan saya berapa satu kilonya 18 ribu bapak tahu saya di kedai saya sekali tuang cuma 10 menit harganya 40 ribu nah itu langsung membuat mereka marah jadi gimana kita suffering sufferingnya mereka ini kita luapkan lalu kita letakkan dalam konteks kemarahan bapak-ibu itu ini luar sistemnya sehingga kalau dia hanya stuck disini dia tidak punya kesadaran sistemik dia tidak akan punya kepolitik disitu tidak ada keinginan untuk menguasai sistem nah ini yang apa seringkali saya pakai untuk membuat mereka sehingga mereka mempunyai kebutuhan untuk berkooperasi kebutuhan untuk punya pengetahuan bukan dari kita tapi karena memang dia kalau saya tidak tahu saya akan diakalin sama orang saya akan ditipu sama orang disitu kalau kita tidak menghitung sendiri orang yang akan menghitungin untuk kita disitu nah itu lalu pembelajaran lain aliansi lintas kelas itu tidak terelakan nah ini mungkin di IndoProgress saja ya kita selalu berdebat aliansi lintas kelas itu mungkin mungkin atau enggak baik atau enggak tapi enggak tahu mungkin teman-teman sini juga tapi poinnya adalah aliansi lintas kelas itu tidak terelakan tapi yang garis bawah saya adalah pada saat kita menjalankan aliansi itu harus dilandasi sektarianisme disitu sektarianisme itu dalam arti itu tadi kalau dicontoh di jalan keuangan kami ada diskriminasi ada diskriminasi untuk orang-orang yang cuman freelance yang cuman sambil lalu dan seterusnya yang cuman nyari sampingan aja sabetan-sabetan aja kita punya perlakuan berbeda antara orang-orang ini dengan kawan-kawan sendiri disitu solidaritas pun terancam menjadi feel good politics kalau kita enggak punya agenda politik kelas disitu sering ngomong solidaritas apalah black life matter lah palestina lalala gitu kan ya percuma lu bacot aja tapi enggak ada organisasi ekonomi untuk memperkuat kapasitas politik untuk merebut sistem ya percuma disitu nah itu yang yang belakangan saya agak mengurangi untuk kalau ada apa teman-teman sering tuh di facebook atau di twitter tuh pingin ngobrolin kooperasi ngobrolin kooperasi kayak agak males ngobrolin kooperasi ngobrolin agenda politik kelas melalui kooperasi yuk gitu tapi ngobrolin kooperasi banyak yang lain lah lebih ekspert gitu ya disitu nah perlu menghidupkan kembali tradisi perencanaan ekonomi siklus bisnis tradisi debat transisi terutama kalau orang-orang yang mendambakan alternatif dan juga tradisi sibernetika disitu nah yang kami lagi dalemin itu tentang global value chain karena kebetulan beberapa kami politikal ekonomis nah ini kita mencoba melihat bagaimana perencanaan value capture itu bisa dilakukan dengan peretasan-peretasan sifatnya sistemik jadi nge-hack lah dan seterusnya tapi itu bisa lebih detail next time nah ini juga variable terpenting ini khususnya teman-teman pekerja kreatif ya selalu mengembor-gemborkan saya harus mengakui saya ikut andil dalam mempopulerkan istilah pekerja imaterial reproductive labor waktu itu saya bantu-bantu teman-teman sindikasi untuk bikin sampai jadi sindikasi sindikasi itu sedihnya di level teorinya ya tapi pada saat pengorganisasiannya saya gak ikut karena saya udah punya serikat disitu nah itu ide yang keluar itu soal pekerja imaterial pekerja reproduktif dan ini perkembangan debatan ini atau diskusi tentang ini yang saya lihat di majalah-majalah di TIRTO di Indoprogress di banyak terbitan lain itu udah bahasa saya ya blinger ke blinger dalam artian apa pada saat pekerja reproduktif ini dinaikkan itu untuk menyadari bahwa produktivitas tidak akan ada tanpa reproduktivitas tapi stream hari ini justru reproduktivitas itu menjadi menjadi dewanya gitu sehingga pertanyaannya kalau lu reproduktif terus gak ada produksi cuma dong gitu nah ini sehingga akhirnya banyak orang melihat faktor reproduksi itu sebagai excuse untuk meninggalkan rana produksi sehingga gak perlu paham tentang perencanaan market perencanaan bisnis produksinya instead ya support group aja curhat-curhatan aja baca buku Marx bersama kerjaan-kerjaan reproduktif semata disitu nah ini yang yang membuat bisnis-bisnis di apa namanya firm kita menjadi kurang maju disitu ya karena kooperasi ini hanya menjadi tempat untuk bereproduksi aja nah jadi simpulan singkat saya ini yang pertama adalah kepemilikan pekerja itu perlu dikerangkakan dalam bentuk perjuangan kelas dan bukan sengata-mata hak legal disitu lalu yang kedua semua orang adalah guru atau pekerja yes tapi belum tentu semua guru pekerja itu kelas pekerja dan kita harus clear awan dan lawan disini harus clear disitu lalu perlu menghidupkan kembali tradisi perencanaan dan strategi yang lagi-lagi sudah dipendam dalam-dalam dengan tradisi kritik kebudayaan tradisi hakam tradisi-tradisi cancel culture SJW social justice warriors dan seterusnya sementara yang ini banyak gak kesentuh lalu perusahaan atau apapun itu bagi saya yang ingin saya bagikan adalah dia adalah medium lagi-lagi dia cuma medium jadi tidak ada alasan untuk mengkultuskan satu bentuk medium ini dan dia medium khusus berbeda dari medium-medium lain serika atau asosiasi misalkan sekolah perusahaan itu menjadi medium dari kerangga kelas pekerja dia adalah medium untuk kita mengorganisasikan orang dan bersrategi dengan cara meng-enclose balik kapitalisme itu dan terakhir bagi saya tetap politik adalah panglima jadi kalau ujungnya kooperasi itu hanya kesejahteraan ekonomi bagi saya that's not worker coops worker dalam artian kelas pekerja ujung-ujung dari kooperasi ujung dari semua adalah politik dan politiknya adalah agenda politik yang saya sebutkan tadi perebutan sarana produksi peniadaan ketimpangan eksploitasi kelas sosial dan full development of human mastery itu saja dari saya terima kasih dan ini foto dari Lenin pada saat dia menjelaskan tentang Gwell Row atau perencanaan ekonomi untuk mengingatkan kita kembali tentang tradisi perencanaan ekonomi terima kasih oke terima kasih mas Yosi wah ini pada heboh semua nih di kolom chat nih mantap banyak banget yang ingin ditanggepi nih statementnya nih kita lihat dulu ya di selidonya ada yang sudah menampilkan pertanyaan belum ya boleh aku share screen ya bantu share screen untuk selidonya ya boleh mahasiswa atau mungkin sambil menunggu nih ada yang mau bertanya langsung monggo siapa ini ada mbak Eri raise hand oke mungkin bisa langsung aja dikasih akses mbak Eri udah bisa unmute harusnya oke oke ya enggak belum dipanggil kan jadinya nunggu terima kasih dua presenter sini bagus banget apa apa namanya hal-hal yang tidak saya jarang dengar dan juga mulai dari sejarah dari masastro ya sejarah perjuangan sampai kupasan-kupasan filosofi-filosofi kelas dari mas Yosi saya sih praktis aja ya kita pulang harus bawa sesuatu konkret yang saya setuju tadi banyak hal dengan mas Yosi memang konteks tadi mas Yosi tuh banyak mengupas soal apa kita tuh dalam posisi yang mana kalau kita berbicara jadi kalau perjuangan itu harus tahu mimpinya tetapi dalam tataran praktis kita juga harus tahu kita pulang bawa apa nih dari diskusi ini demokrasi di tempat kerja dimana kita tahu kita hidup di dalam sebuah negara dengan sistem ekonomi katakanlah mix ekonomi gitu ya dia dia gak mau dibilang kapitalis tapi dia juga gak mau dibilang sosialis itulah negara kita nah dimana kita tahu industri itu sebagian besar ya kapitalis kan begitu tetapi demokrasi di tempat kerja itu yang bagaimana gitu jadi paling tidak tidak hanya kita komplain kepada soal tadi apa perjuangan hak apa kelasnya tadi ya tetapi kan juga realistisnya bagaimana misalnya misalnya ini untuk masastron ya mungkin yang banyak bekerja dengan di sektor industri output-outputnya itu ciri-cirinya apa karakternya misalnya aja saya sih contoh aja ya di Binas Wadaya itu ada town hall jadi meskipun kita bergerak bergerak dalam bentuk limited company gitu tetapi kita sebagai social enterprise itu ada beberapa aturan di dalam pengambilan keputusan keputusan kolektif ada town hall meeting dan lain-lain lalu apa namanya saya ingin tahu juga kalau di industri itu sejauh mana pekerja itu bisa masuk di dalam rapat-rapat RUPS atau yang lain-lain jadi demokrasi tidak hanya dalam konteks pembagian saham pekerja gitu ya tetapi juga dalam konteks the real existing management nya itu bagaimana jadi ada kata-kata di sekarang itu participatory decision making dan itu bagaimana diterapkan gitu di dalam struktur ekonomi yang sekarang katikanlah masih shareholder masih dengan sistem ekonomi yang didasari oleh kapital terbanyak sebagai pengambil keputusan itu yang saya mau tanya konkret mungkin dari Mas Astro di luar dari tadi pembagian saham untuk pekerja sebagai wujud dari worker is the owner gitu tadi terima kasih oke silahkan mungkin Mas Astro bisa langsung ditanggapin dulu iya pertanyaannya agak sulit dijawab Mbak Eri tapi apa ya karena ini kaitan sama realitas perusahaan-perusahaan di Indonesia jadi perusahaan di Indonesia itu yang ibaratnya partisipatoris itu sepertinya sangat terbatas dan ya bisa dikatakan malah kayak tidak ada kayak gitu tapi saya pernah punya pengalaman ya jadi saya itu dulu pengurus serikat pekerja di tingkat perusahaan awalnya kayak gitu saya terlibat dalam perencanaan-perencanaan jadi suatu ketika yang apa kita duduk bersama antara presiden komisaris presiden direktur dan ketua serikat pekerja jadi kita merencanakan banyak hal disitu termasuk memecat beberapa manager yang kalau bagi saya itu dia anti serikat misalkan itu sampai ada tiga manager kita keluarin hal lain adalah kenapa mau seperti itu salah satunya karena secara strategi secara logik juga si presiden komisaris dan presiden direktur itu mau memahami apa apa yang sebenarnya bisa disampaikan atau pemikiran-pemikiran ide-ide atau gagasan-gagasan dari serikat nah jadi ada imbal baliknya jadi bukan sekedar seperti itu tapi catatannya adalah untuk mencapai apa ya posisi semacam itu sangat berat sekali sebagai contoh jadi ini pengalaman pribadi ini dulu sebelum apa ya sebelum istilahnya menjadi pemberontak atau menjadi aktivis kayak gitu saya itu masuk ke ruangan HRD itu gemeteran jadi sangat gemeteran terus ketika ada momentum yang yang saya pikir luar biasa yang kemudian membuat semacam keberanian kayak gitu apa namanya jangankan masuk ke ruang HRD kayak gitu jadi masuk ke ruangannya presiden direktur juga santai-santai saja bahkan di ruangan presiden direktur itu ada satu toples coklat impor gitu yang sangat enak dan yang yang sering makan itu yang menghabiskan saya gitu karena mereka kayaknya jadi pajangan saja terus akses buku-buku jadi karena mungkin karena kita punya banyak ide kayak gitu si presiden direktur itu sampai membelikan banyak buku-buku ke saya jadi kita butuh buku apa itu dikasih ya nah terus waktu itu sebenarnya untuk jadi gini maksudnya aktif serikat pekerja memang harus paham betul terhadap apa baik itu apa produksi ya proses produksi kemudian sampai ketika ke customer misalkan itu harus paham nah kebetulan saya dulu tuh tidak sengaja gitu karena rajin ikut training-training itu saya tuh auditor internal jadi auditor internal untuk ISO 9000 sama ISO 14000 jadi ISO 9000 itu QMS quality management system terus kalau ISO 14000 itu adalah tentang lingkungan jadi kalau misalkan ada ada container yang masuk ya kemudian olinya menetes di di halaman pabrik kayak gitu saya bisa bisa komplain itu dan apa namanya bagian general affair bisa kena SP contohnya semacam itu nah cuman masalahnya adalah apa ya sebenarnya gini untuk membangun partisipasi itu kepercayaan diri ya kepercayaan diri bagaimana bahwa posisi serikat pekerja itu setara dengan posisinya manajemen nah pembelajaran yang sekarang ini masih tersisa itu sebenarnya di di Jerman ya di Jerman itu sampai sekarang masih ada satu-satunya yang disebut dengan Dewan Buruh jadi Dewan Buruh itu dia akan ketika merencanakan perencanaan strategis dan lain-lain itu akan bersama-sama dengan dengan apa pentingnya nah sulit apa ini apa ya kayak kayak yang diungkap oleh Mas Yosi gitu jadi kapitalis ini padahal apa remah-remahnya sistem produksi atau sistem manajemen kapitalisme itu memang harus kita kuasa harus kita pahami kalau itu tidak ya ya kita apa ya hanya jargon saja kayak gitu kalau kita menguasaikan harus paham semuanya jadi harus paham gimana menjadi komisaris paham gimana menjadi seorang direktur gimana menjadi seorang manager seorang supervisor bukan hanya level level rendahan semacam operator saja nah ini tantangan gitu loh nah untuk menuju ke sana memang harus kita buka sebenarnya ruang-ruang pendidikan kayak contoh Bina Swadaya misalkan saya pikir itu bisa membuka jadi membuka kursus-kursus nah undang tuh Mas Yosi Sena untuk misalkan boleh-boleh bagaimana sih apa managerial jadi manajemen bisnis manajemen korporasi termasuk yang jangan lupa harus diisi dengan ideologi tadi karena tanpa itu nantinya gini kita akan terjebak menjadi opportunis jadi opportunis jadi hanya karir kita sendiri karena ketika ada pimpinan serikat atau aktivis yang berpengaruh itu pasti kemungkinan untuk dibeli oleh korporasi oleh si pengusaha itu sangat besar sekali nah gimana secara tidak terbeli itu tadi kan nah itulah muatan ideologi itu penting jadi antara pengetahuan berbasis ideologi sama pengetahuan berbasis managerial menurut saya itu harus benar-benar seimbang terus kemudian gak bisa apa ya kemudian respectable juga kapan harus memanfaatkan pengetahuannya untuk misalkan melakukan entah itu lobby-lobby untuk melakukan misalkan perbaikan hal-hal itu apa ya sangat penting untuk dikuasai oleh kita nah untuk menguasai itu semua kan memang mau tidak mau bahwa apa untuk belajar persoalan-persoalan tadi itu sangat dibutuhkan mungkin itu Mbak Eri jadi ini aja saya nitip aja menurut saya ada beberapa hal demokrasi di tempat kerja yang bisa diperjuangkan di apapun bentuk manajemennya pertama adalah kehadiran keterlibatan di dalam pengambilan keputusan rapat RUPS itu rapat tertinggi terkait dengan perencanaan dan akuntabilitas yang kedua adalah hak atas informasi jadi bagaimana kita bisa berdiri sama tingginya dengan mereka kalau kita tidak mempunyai informasi yang sama seperti mereka yang ketiga yang berat itu adalah hak untuk kesetaraan nah itu beratnya kenapa hak kesetaraan kadang-kadang kita tidak setara karena informasi yang kita terima itu juga tidak setara jadi sebelum berbicara tentang yang lebih jauh misalnya pemberian saham kepada hak pekerja dan lain-lain atau merubah sistem dari manajemen gitu ya ke arah ekonomi solidaritas saya rasa tiga poin itu yang harus diperjuangkan di dalam demokrasi di tempat kerja oke selamat diskusi lanjutkan terima kasih ya satu lagi jadi ada sorry saya tambahin dikit jadi ada kelemahan para pembisik ya jadi para pembisik kita atau para mentor jaman dulu lah kayak gitu jadi dulu itu untuk kepemilikan saham itu kita anti itu mengapa peluang-peluang itu tidak diambil ketika masa-masa setelah krisis 97 ya jadi banyak ruang untuk proses share saham itu tetapi makanya catatannya adalah ini masukan untuk Mas Yosi saya pikir perlu untuk di ini tentang desain jadi desain kita terhadap ketika bahwa politik itu adalah panglima misalkan desain kita terhadap apa namanya baik itu industrialisasi kerakyatan misalkan yang berbasis kooperasi kemudian juga apa desain tentang tentang gambaran kepemilikan atau gambaran tentang dunia kerja atau industri ke depan seperti apa nah itu harus dari awal karena misalkan saya ada hasil hasil semacam hasil mentoring yang salah satunya menyesatkan ketika misalkan kita anti terhadap kepemilikan perusahaan waktu itu peluang-peluangnya banyak kok itu masuk di tempat saya bekerja dulu tetapi selalu kita tolak karena dianggap itu adalah memoderasi gerakan jadi timbal macam gini pokoknya yang penting itu politik jadi politik itu kita harus menang padahal tetapi kita tidak berimbang jadi saya sering bicara bahwa ibarat politik itu adalah kaki kiri ekonomi itu adalah kaki kanan kayak gitu nah selama ini gerakan itu kenapa sampai sekarang juga refleksi saya nih kenapa gerakan sampai sekarang ini kalah terus gak jalan-jalan karena kita tidak berimbang kita hanya berjalan dengan satu kaki kaki kiri saja kaki kanannya disimpan akhirnya kayak kita main waktu kecil itu main engklek atau apa itu jadi hanya kaki kiri saja yang gak bisa lari gitu loh sementara oligarki atau kapitalis itu dia jalan dengan dua kaki mereka selalu berlari nah itu catatan tambahannya terima kasih terima kasih kita main salamanda ya jadinya oke terima kasih kita lanjut ke selido nih udah banyak pertanyaan nih mungkin kita ambil dari poin yang paling atas dulu nih mas Yosi bisa menanggapi nih gantian ada pertanyaan dari siapa ini inisialnya kucing bagaimana konsep demokrasi yang dibangun pekerja jika satu koperasi ada 200 orang dan bagaimana cara efisiensi pemerataan proses demokrasinya mungkin mau ditanggapin mas Yosi oke baik konsep demokrasi di tempat kerja saya langsung kasih dua kasus ya yang kebetulan saya terlibat jadi all in all demokrasi itu yang saya yakini adalah dia bukan diberikan tapi dia direbut tapi oke lah kalau dia diberikan gimana karena apa karena ya saya yakin banyak lah di luar sana mungkin ya nggak banyak-banyak amat yang kapitalis-kapitalis yang conscious gitu kan jadi gimana caranya kita memberi jalan bagi mereka untuk bisa berkontribusi pada perjuangan sistem yang lebih non-exploitatif jadi ada dua jalur conscious capitalist dan dari jalur worker sabotage disitu bagi saya demokrasi itu konsep besarnya dua itu nah saya kasih contoh yang worker sabotage dulu 2018 saya jadi konsultan untuk saya sebut merk FNV itu FNV Mondial itu kerjasama dengan serbuk apa namanya KPBI ya serbuk dan untuk melihat proses social dialogue di ini ya di beberapa serikat-serikat di bawahnya itu kami masuk ke SBKI serikat belum konstruksi sama SPLAS serikat pekerja alidaya PLN nah itu menarik menariknya adalah apa temuan-temuan saya itu menunjukkan bahwa ini kenapa ini menarik karena kenapa ini dijadikan kasus karena keduanya ini buru informal informal ini tidak punya kontrak disitu nah sementara wacana dari FNV yang ikut ke ILO adalah social dialogue disitu nah dia ingin melihat bagaimana social dialogue itu terjadi saya sampai berbusa-busa bilang gak ada itu social dialogue disini lu gak percaya kayak mutat tunjukin gak ada sehingga yang terjadi apa ada social dialogue tapi lu harus terima konsekuensinya social dialogue ini dilakukan tidak secara beradab dalam dalam koridor pemikiran political normatif ala barat disitu contohnya apa untuk bisa splas misalkan splas itu untuk bisa duduk bersama itu ada drama dramanya apa drama dimana ada manager diludahin sama 100 orang dan itu kan gak beradab bagi mereka ya tapi tanpa ini mereka gak akan bisa duduk bersama di dalam satu ini tidak akan ada demokrasi tanpa ada perebutan sabotase-sabotase ini bahkan untuk SBKI saya kasih contoh ekstrimnya adalah dia sampai menyabot beberapa genset bahkan menyanderah menyanderah HRD untuk bisa social dialogue dan ini dipangkas laporan laporan riset saya dipangkas gak keluar bisa teman-teman lihat di di laman FNV gak ada itu sangat-sangat dump down sangat-sangat bermoral lah gitu saya Yosif Polimpung nulisnya normatif banget saya sendiri enak tapi yaudahlah duitnya lumayan setidaknya disitu saya bisa menjalin oh ini pekerja dengan teman-teman ini ada-ada pembelajaran yang waktu itu saya sampaikan sama Hamid waktu itu ini gue dipangkas bang tapi setengahnya gue pengen pembelajaran ini lu implementasikan jadi sehingga gimana caranya perebutan social dialogue itu gak selalu kita tunduk sama hegemonia lo disitu itu contoh seperti jadi poinnya adalah kalau kembali ke pertanyaan tentang bagaimana konsep itu maka tugas serikat pekerja atau konfederasi atau federasi gimana membuat rangka worker sabotage pertanyaannya itu dan tentu kalau udah ngomong sabotase akan masuk soalan hukum dan seterusnya nah itu perlu cerdik disitu nah lalu yang kedua kasus kedua dari conscious capitalist ini pas ini ada di tempat saya sendiri ada salah satu dari anggota serikat kami itu mau naruh duit naruh duit yang gede banget disitu nah dia ngajak saya ngobrol ini gimana jadi kami berdua punya sejarah yang panjang dalam berjuang dipecatin bersama-sama kita ke PHI kalah kasasi kalah dan habis waktu banyak jadi kita menjalankan proses pembuatan serikat kita menghadang union buster beberapa union buster di kampus disitu jadi diskusinya itu tapi dia kebetulan memang dari latar belakang yang lanjut melintir nah dia ingin dia mau taruh duit tapi gimana caranya supaya demokrasi di tempat kerja bahasa ini terjalan nah kita sampai panjang diskusinya tapi kita sampai pada kesimpulannya menurut saya jadi bisa jadi pembelajaran juga bahwa pada saat anda sekalipun anda kelas pekerja sekalipun anda pro agenda politik kelas pekerja tapi kapital anda gede banget mohon maaf lu harus keluar lu harus keluar dari kelas pekerja ini dan dia harus berdiri sendiri sebagai kapital nah bedanya adalah pada saat perusahaan kami ini dijalankan bedanya ada consciousness disini kita bikin sebuah skema siapapun pekerja yang masuk kesini dia langsung dipotong uangnya jadi misalkan gajinya dia 10 juta gitu dia harus tanda tangan dikontrak bahwa keterlibatan dia disini adalah untuk merebut tempat kerja ini bahasa operasionalnya untuk membayar balik kapital dari si temen saya ini jadi misalkan dia gajinya 10 juta dia bekerja dibayar dipotong-potong jadi potongannya itu bukan potongan iuran serikat tapi potongannya itu adalah tabungan untuk investasi untuk buyback dari si si kapitalis ini yang adalah teman kinder juga jadi ada consciousness disini yang tidak akan mungkin terjadi kalau tidak ada kesadaran dari pemilik modalnya disitu jadi buying back the company ini adalah salah satu menurut saya satu-satunya cara mungkin salah satunya cara yang bisa dipakai oleh conscious kapitalis untuk membuat perusahaan ini bisa demokratis jadi dua itu yang mungkin kalau pertanyaan konsep demokrasi pekerja seperti itu lalu kalau kooperasi 200 orang 200 orang masih masih gampang kalau udah ngomong seribu orang dan apa namanya gimana membuat itu efisiensi nah ini nomor satu yang yang perlu kita miliki adalah harus punya orang-orang yang teknokrat kalau anda gak punya orang-orang teknokrat dia gak akan bisa mencacah-cacah pekerjaan itu dia gak akan bisa bikin SOP dan seterusnya nah yang perlu dilakukan adalah kita bikin template produknya apa untuk setiap produk kita cacah work processnya istilahnya kita cacah tasknya apa aja disitu nah ini kalau kita ngomong pakai kerangka global value chain analysis kita lihat tidak hanya dari level task tapi level penambahan nilai disitu nah kalau ini sudah ada ini yang nanti kita masukkan ke sistem jadi terpimpinnya konsep demokrasi terpimpinnya itu bukan dipimpin orang tapi dipimpin sistem sistemnya dalam hal ini adalah tentu AI itu paling tinggi machine learning fine tapi selama-lamanya Iman yang penting ada business intelligence ada project management project management system yang dibangun atau enterprise management system yang dibangun dengan sistem objektif kenapa sistem? dia objektif tapi bukan berarti dia tidak bisa dievaluasi ada iterasi kita sepakati setiap 3 bulan setiap 4 bulan setiap 6 bulan fine tapi begitu dia ada in place dia harus dilakukan secara dan kita semua harus tuntuk pada sistem itu jadi sebelum bikin sistem harus ada orang yang bisa membuat perencanaan produksi itu secara detail lalu dia bisa membuat persentase-persentase itu dan kita masukkan dan sisanya tinggal sistem yang berjalan jadi implikasinya dalam proses demokrasi proses demokrasinya itu terjadi pada saat perencanaan pekerjaan itu jadi semua orang harus memvalidasi semua harus memvalidasi proses perencanaan kerja ini nah itu mungkin melelahkan itu bisa satu hari dua hari gak masalah kalau itu dilakukan setahun dua kali tiga kali nah itu idealnya seperti itu yang juga kami lakukan di kooperasi semoga menjawab mas kucing atau mbak kucing oke terakhir terakhir ini terakhir ini terakhir ini pertanyaan paling banyak di lag nih kenal dalam kooperasi atau gerakan yang paling sering kejadian seperti apa nih silahkan mas jesi satu lagi nih kesalahan praktek politik internal menurut saya yang paling fatal paling fatal itu adalah kita tidak mengakui bahwa ada ketimpangan di dalam organisasi kita sehingga saya psikoterapis ada tiga cara orang tidak mengakui sesuatu yang pertama direpresi yang kedua disangkal didenial yang ketiga dibumihanguskan jadi ada tiga operasi mental yang dilakukan orang pada saat ada ketegangan atau ada sesuatu yang kontradiktif dipendam diberhangus disangkal dan tiga-tiga ini yang saya temukan hampir di semua organisasi manapun pada saat when it comes ketimbangan kelas di dalam ini nah itu yang menurut saya apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan adalah dia harus didiskusikan dia harus dieksplisitkan di dalam rapat-rapat anggota misalkan Yosi lu punya gelar dokter yang lain gak punya pasti lu jauh lebih punya ini nah itu harus diobrolin gak bisa itu tinggal it goes without saying gitu mas Ikhwan lu kan bapak ibu lu punya ini ini sementara yang lain hidupnya ngekos nah pasti lu mikirnya begini nah itu harus di address persoalan-persoalan itu mas Lena networkmu banyak jadi proyeknya masuk lewat lu terus sehingga kamu punya say banyak untuk ini nah itu harus di address nah itu yang menurut saya jarang di address ketimpangan internal instead sibuknya lebih keluar terus nah itu yang menurut saya bom waktu bom waktu yang kalau ingin meledak dia bukan hanya koperasi itu atau gerakan itu hancur tapi dia akan menjadi trauma dan bisa membuat orang-orang menjadi ter-discourage untuk melakukan hal yang sama disitu karena ah ntar jadi kayak begini lagi ah ntar jadi kayak begini gak sama aja sama aja nah itu jadi itu sih mungkin kalau dari saya oke waktunya sampai lebih-lebih nih nanti mungkin kita minta sama teman-teman FDA untuk buat sesi lanjutan nih kayaknya pertanyaan juga masih banyak yang belum terjawabkan mungkin nanti kita bisa agendain entah itu online atau bahkan mungkin kalau offline banyak yang bisa kumpul bareng nih ke tempat-tempat yang memang nanti disampaikan mas Yosi ada cafe terus tadi ada cafe pekerja juga tadi disampaikan juga oleh apa namanya Pak Sastro ya Pak Sastro tadi di Jakarta mungkin bisa jadi tempat-tempat untuk kita sharing menindaklanjuti hasil diskusi di sore hari ini mungkin itu terima kasih buat mas Yosi mas Sastro teman-teman semuanya mas Sena mas Bima juga atas